Pedang macam apa ini? Sangat kuat. Situasinya telah terbalik. Senjata Tao tingkat menengah runtuh seketika. Bagaimana mungkin ada senjata Tao yang kejam di tangan Fang Han? Harta macam apa ini? Saya langsung membunuh peta sungai kuning 9 tikungan, dan saya bahkan tidak berhasil menghancurkan diri sendiri. 8 yang Yuan Shen murni dari Ruizzi langsung dipenggal. Ya Tuhan, senjata sihir tirani macam apa ini? Apakah ada senjata sihir tirani antara langit dan bumi? Teror, ini benar-benar menakutkan. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? 9 yang Yuan Shen murni yang dikultifasikan Ruizzi, dan tubuh abadi hanya berjarak satu lapisan. Selama dia menyatukan 9 Yuan Shen menjadi satu, berintegrasi ke dalam daging, memahami arti sebenarnya dari keabadian, dan segera mencapai keabadian. Itu langsung dihancurkan oleh pedang ini. Fang Han persis seperti apa kelihatannya. Pada saat Fang Han memusnahkan 9 lengkungan sungai kuning dengan satu pedang, membunuh 8 yang Yuan Shen murni agung, dan menebas tungku kuno gurun besar, semua raksasa kuno terkejut tak terkira. Semua orang berpikir bahwa dalam pertempuran ini, ketika Ruizzi hendak meledakkan peta sungai kuning 9 kurva, kekalahan Fang Han telah ditentukan, tetapi mereka tidak berharap bahwa Fang Han akan menonjol dan menghancurkan peta sungai kuning 9 kurva secara langsung, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tidak, bukan perputaran. Fang Han tidak pernah dikalahkan dari awal hingga akhir, tetapi telah mengumpulkan kekuatan dan menunggu pukulan terkuat. Ini adalah mata elder Tian Xing melebar, seolah-olah dia mengenal Fang Han untuk pertama kalinya senjata ajaib itu, mungkinkah itu pedang guntur kekacauan besar yang legendaris? Tidak, pedang guntur kekacauan besar sama sekali tidak ada artinya, dunia. Kekuatan ada di dalamnya. Dan pedang ini, meskipun bukan senjata Tao yang tak tertandingi, memiliki jejak kekuatan dunia, dan memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi senjata Tao yang tak tertandingi. Ini adalah pedang guntur kekacauan besar, pencuri surga yang terbengkalai, senjata Tao tingkat tinggi di tangan Fang King Ying. Alasan mengapa ia memiliki kekuatan dunia adalah karena senjata Tao ini digabungkan dengan jimat listrik yang tidak dapat dihancurkan, dan kedua roh senjata mendapatkan vitalitas dari sisi lain. Pembantu, selesaikan jalan. Cimat listrik abadi berisi garis besar umum hukum guntur kuno surga, dan dalam pedang guntur kekacauan besar, ada metode guntur kekacauan besar dengan 3.000 jalan. Kombinasi dua dan dua menghasilkan kekuatan dunia, ada harapan untuk dipromosikan menjadi senjata Tao yang tiada tarannya. Fang Han memberi saya terlalu banyak kejutan, Ruizy, kali ini sudah mati, generasi raksasa kuno saya para tetua sekte Ascension menghilang begitu saja. Sayang, sayang, Feng Bayu melihat apa yang terjadi ketika Fang Han mengorbankan Grid Chaos Thunder Sword, matanya berkedip, dan dia menghela nafas. Pedang guntur kekacauan besar, jimat listrik yang tidak dapat dihancurkan, garis besar umum hukum guntur kuno surga dan metode guntur kekacauan besar digabungkan. Melalui mata ujung hukum, Kaisar Siantian juga melihat semua ini, dan dia menghela nafas selama Feng Bayu dan menutup matanya. Cimat listrik yang tidak dapat dipadamkan. Senjata tau kelas atas King Sui, harta untuk melindungi tubuh seseorang, talismen Kaisar Lei, sebenarnya dibuat bersama oleh Fang Han Mo Suai merasakan rasa asam di hatinya. Oke, aku tidak menyangka Fang Han memiliki tangan seperti itu. Kiyu gerimis hampir terbang, tidak mengalihkan pandangannya. Ini sangat menakutkan, tidak heran lelaki tua iblis hati berkata bahwa saya akan mengikuti Fang Han, dan saya akan membuat pencapaian besar di masa depan. Jiao Fei membuka mulutnya lebar-lebar, seolah-olah dia sedang mendekati ikan yang mati lemas, mulutnya mata berkedip. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Di tempat kejadian, yang paling tertekan dan paling menakutkan secara alami adalah 4 dari 3 abadi dan 2 lelaki tua, mata Lu Lan Po telah berubah, dia ketakutan dan putus asa, dia tidak menyangka bahwa situasinya telah berubah tajam. Fang Han tidak memperhatikan reaksi dari raksasa keabadian ini. Pada saat ini, Fang Han melambaikan pedang guntur besar yang kacau yang menggabungkan jimat listrik yang tidak bisa dihancurkan, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Ruizzi. Guntur kacau di pedang, para dewa kuno dan guntur para dewa kuno semuanya menyelimuti raksasa kuno gerbang Ascension. Pedang ki yang tajam, kekuatan hidup dan mati, merobek semua pertahanan Ruizzi, semua ki pelindung, dan bahkan tungku kuno Great Wilderness dirangsang oleh pedang ki ini, dan merasakan bahaya yang kuat, dan tiba-tiba melarikan diri, kendali Ruizzi, dia terbang tinggi. Tungku kuno ini sama sekali bukan senjata sihir kehidupan Ruizzi, dan itu tidak pernah disempurnakan olehnya. Melihat situasinya tidak baik, dia segera melarikan diri, agar tidak dihancurkan oleh pedang guntur kekacauan besar dan melampiaskan vitalitasnya. Sekarang Ruizzi, hanya ada satu tubuh yang tersisa, dan ada juga roh primordial yang telah mengembangkan 71 jenis kekuatan gaib. Fang Han, kamu penghalang jahat, aku tidak berharap kamu bersembunyi begitu dalam. Aku bertarung denganmu hari ini. Bahkan jika aku mati, aku akan menarik punggungmu. Langit dan bumi hidup bersama, langit dan bumi hidup bersama. Seribu tahun kehidupan akan hancur dalam satu hari. Langit dan bumi memiliki tiga elemen, keberuntungan, kekayaan, dan umur panjang, dan sekarang aku melepaskan akar umur panjang, dan aku akan menyerahkan semuanya padamu. Pada saat ini, Ruizzi sudah tahu bahwa dia tidak memiliki harapan sama sekali. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pedang guntur kekacauan besar Fang Han, dan kekuatan dunia yang terkandung di dalamnya, bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Terlebih lagi, sekarang tungku kuno dari Great Wilderness, peta Sungai Kuning Sembilan Tikungan tidak dapat lagi melindungi dirinya sendiri, dan dia telah kehilangan semua alat tau. Sekarang dia harus bertarung melawan tiga alat tau tingkat tinggi, seorang tau kayu kuno, raksasa, tiga alat tau kelas menengah, dan banyak lagi. Fang Han yang menakutkan tidak memiliki ruang untuk perlawanan sama sekali. Ketika orang putus asa, mereka akan meledakkan potensi teror. Sebagai raksasa kuno, ia secara alami memiliki cara putus asa. Dia menunjukkan Dharma putus asanya sendiri, dan langit dan bumi hidup bersama. Dharma langit dan bumi, yang berisi 71 jenis kekuatan magis, bergetar, dan tubuh tiba-tiba hancur. Semua daging dan darah berubah menjadi pelangi berwarna darah, yang menolak pemenggalan pedang guntur kekacauan besar. Daging dan darah itu, menggeliat, di bawah pemenggalan pedang guntur kekacauan besar, lahir dan dihancurkan, dan sebenarnya sedikit menahan ujung pedang guntur kekacauan. Namun, di bawah tepi tajam pedang guntur kekacauan besar, daging dan darah ini dihancurkan oleh energi spiritual dalam beberapa saat, dan mereka juga tersedot ke dunia guntur dari jimat listrik yang tak terpadamkan. Namun, saat menolak beberapa saat ini, hukum kelahiran Ruizzi, 71 jenis kekuatan magis, tiba-tiba diringkas menjadi rune misterius, sebuah karakter. Karakter ini sepertinya adalah karakter Zhou yang bengkok. Setiap pukulan seperti naga raksasa yang dipelintir. Zhou memiliki total tujuh pukulan. Setiap pukulan seperti naga. Begitu kata Zhou keluar, dia menekan di tempat dan sepenuhnya memblokir ujung pedang guntur kekacauan besar. Kemudian Von meledak berturut-turut. Semua vitalitas di sekitarnya bergesekan dan bergetar, dan semuanya mulai hancur. Dan kekuatan menghancurkan menyebar, Fang Han merasa tubuhnya tampak hancur. Namun, ia telah berkultivasi menjadi setengah tubuh abadi, dan disintegrasi tubuh fisik bukanlah apa-apa. Ruizzi, kamu ingin membawaku ke jalan, bagaimana mungkin? Huang Kuantu, terima dia. Fang Han bahkan tidak memikirkannya. Huang Kuantu bergetar, pintu abi dan jembatan Ngaihe terbuka semua, dan kata Zhou harus disertakan. Dia tahu bahwa Ruizzi berusaha mati-matian. Tapi tidak masalah. Membawa Ruizzi ke petahu Wang Kuan dan membiarkannya meledak, tidak bisa meledak keberadaan esensi ini adalah senjata Tao yang tiada taranya. Setelah ledakan, esensi yang tersisa masih dapat disempurnakan dan diserap oleh dirinya sendiri. Ini adalah keuntungan dari alat Tao tingkat tinggi dan alat Tao yang tiada taranya, dan Anda tidak takut akan penghancuran diri. Fang Han, Kamu ingin menerimaku? Itu tidak mungkin. Aku menggunakan rahasia umur panjang langit dan bumi yang sama untuk menghancurkan tubuhku dan umur seribu tahunku, yaitu untuk sepenuhnya menekanmu. Manaku sekarang setara dengan pria kuat abadi, aku akan sepenuhnya menanamkan karakter ulang tahunku ini pada roh primordialmu. Aku akan sepenuhnya menarikmu di jalan dan pergi ke Huang Kuan bersama-sama. Kata Zhou tempat Ruizzi menjelma, benar-benar meluas lagi, membungkus grit Chaos Thunder Sword, membiarkan cahaya pedang dari grit Chaos Thunder Sword membunuh secara vertikal dan horizontal di tubuh, tidak takut sama sekali, dan dengan ganas membantai Fang Han, datanglah kemari. Fang Han dapat melihat bahwa pedang guntur kekacauan besar, setiap kali dia dipenggal, akan menghabiskan satu jiazi dari umur Ruizzi, dan lebih dari selusin pedang dalam sekejap telah kehilangan umur seribu tahun. Jika ini terus berlanjut, dalam beberapa tarikan napas, Ruizzi akan dipenggal sepenuhnya. Tetapi pada saat ini, Ruizzi putus asa, bagaimana dia bisa takut kehilangan umurnya, dan dia berpikiran tunggal, menerobos banyak kendala, dan menanamkan karakter soul-nya sendiri pada esensi kehidupan Fang Han. Fang Han rela membiarkan Ruizzi bekerja keras, dia tahu bahwa jika Ruizzi mendekatinya, itu akan segera meledak, dan dia tidak tahan. Saat ini, Dharma surga dan bumi kembali kepadanya, dan setengah dari tubuh abadinya mencoba yang terbaik untuk berubah, membungkus kepalanya, dan menggunakan Huang Kuantu untuk membungkusnya lagi dengan kata soul yang diubah Ruizzi. Pedang guntur kekacauan besar dipenggal dalam karakter umur panjang dari inkarnasi Ruizzi, Huang Kuantu melilit Ruizzi, dan Fang Han melintas berulang kali. Ruizzi mengayunkan tubuhnya, memungkinkan dia untuk dibunuh oleh Great Chaos Thunder Sword, menghindari Huang Kuantu. Mengejar tubuh Fang Han. Rangkaian perubahan ini, petir. Semua orang tidak menanggapi, jika kamu ingin binasa bersama Fang Han, maka biarkan aku binasa bersamaku dulu. Aku memiliki keberanian untuk mengorbankan diri untuk menaklukkan iblis. Tiba-tiba, Tao Kayu terbang keluar dari delapan rumah jagal Buddha, menggunakan roh primordialnya, untuk tekan karakter umur panjang di Ruizzi. Ternyata untuk melawan Ruizzi demi Fang Han. Setelah Kayu Tao diubah oleh Fang Han Du, dia benar-benar bisa mengorbankan dirinya kapan saja. Ruizzi segera terjerat oleh Tao Kayu. Mu Taois, kamu gila, kamu, 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 kamu juga raksasa zaman, dan kamu benar-benar mengorbankan hidupmu untuk Fang Han. Ruizzi meraung dengan marah, tetapi dia tidak meledak, karena dia merasa bahwa membunuh Kayu Taois tidak masuk akal. Dia juga tidak berdamai, sangat tidak mau keluar dari sini. Dia melepaskan kekuatan yang luar biasa dan membanting Tao Kayu itu. Kesempatan bagus, Ruizzi, kamu telah kehilangan semua vitalitasmu, dan aku akan membunuhmu sepenuhnya. Vitalitas dan kekuatan supernaturalmu akan membantuku, sehingga aku memiliki vitalitas yang cukup untuk melangkah keranah mengubah hidupku melawan langit, dan kemudian kultifasi raksasa abadi, bunuh Huatian Du lagi. Fang Han melihat kesempatan ini, dan tanpa berpikir, Babu Buddha membanting, mengguncang kata Sou yang diubah Ruizzi, dan kemudian ditubuh kata Sou. Pedang guntur kekacauan yang dipenggal di tengah, jimat listrik abadi bergerak lagi, membuka kekuatan dunia. Huang Kuantu tiba-tiba diselimuti. Ruizzi tidak memiliki kehidupan sama sekali. Huatian Duer, Balas dendam untukku. Jika kamu membunuh Fang Han, kamu harus membunuh Fang Han. Pada saat terakhir menarik Huang Kuantu, Ruizzi menggunakan seluruh kekuatannya untuk meledak. Pada saat yang sama, sebelum dia akhirnya meninggal, kekuatan spiritual ditransmisikan ke kedalaman ruang dan waktu di Yuhua Tiangong. Pada saat ini, Ruizzi selesai, benar-benar selesai. Dia dibawa ke peta Huang Kuan oleh Fang Han, dan kemudian dibungkus dalam dunia guntur dari jimat listrik yang tak terpadamkan. Di bawah penindasan alat Tao tingkat tinggi, keberadaan yang kuat yang pada dasarnya adalah alat Tao yang tiada taranya, penghancuran diri adalah tidak berguna. Meskipun metode rahasianya umur panjang yang sama antara langit dan bumi sudah cukup untuk menarik raksasa kuno untuk mundur, Fang Han memiliki terlalu banyak alat Tao. Selain itu, dengan kerja sama para raksasa kuno, di bawah keberadaan begitu banyak kekuatan tirani, kecuali dia telah berkultifasi menjadi tubuh abadi, dia tidak memiliki kesempatan. Sebuah kekuatan besar dan kekerasan meledak di gambar Huang Kuan. Di seluruh peta Huang Kuan, kekuatan yang menghancurkan menyembur. Fang Han hanya merasa bahwa peta Huang Kuannya tampak seperti naga liar yang tak terkendali, akan terbang menjauh. Usahanya sendiri awalnya digabungkan dengan Huang Kuantu, tapi sekarang ledakan di dalam telah merusak usahanya sendiri. Kru Yizi, itu tidak berguna. Bahkan jika kamu mati, kamu hanya bisa memberiku keuntungan. Cimat listrik abadi, dunia guntur, tekan aku. Pada saat ini, Fang Han tahu bahwa kekuatan penghancuran diri Ruizi adalah tirani, tidak bisa menahannya, kekuatannya bocor, dan seluruh platform hukuman surgawi akan hancur berkeping-keping. Jadi ketika dia berpikir, dia meletakkan pedang guntur besar yang kacau ke dalam peta Huang Kuan, dan simbol listrik yang tidak terpadamkan di atasnya berkembang menjadi dunia guntur, dan sepenuhnya menekan kekuatan ledakan ini, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya memasukinya, hancur. Adapun pedang guntur kekacauan besar, tubuh pedang bergetar, mengirimkan guntur ilahi para dewa kuno dan guntur ilahi kekacauan besar, dan guntur bergetar, menghancurkan penghancuran diri Ruizi. Dengan bantuan banyak alat tau tingkat tinggi dan kekuatan dunia, Ruizi merasa bahwa dia benar-benar tidak berguna pada saat terakhir kesadarannya. Raungan terakhir yang tidak mau dikeluarkan, dan kemudian menghilang menjadi ketiadaan. Selebihnya, hanya ada masa esensi yang tebal, dan ada banyak vitalitas kekuatan gaib yang tersisa. Di antara hukum kelahiran Ruizi, awalnya ada 71 jenis kekuatan gaib, termasuk gerakan sembilan istana ilahi, transformasi spiritual Ruizi, geng bentuk penyempurnaan gunung, pedang kisuan jin zizi besar, hukum besar pembunuhan instan, dan seterusnya, tapi sekarang semuanya hancur. Hanya roh dari kekuatan gaib ini yang tersisa. Kekuatan magis ini benar-benar hancur dalam proses penghancuran dirinya sendiri. Namun, masih sangat berguna bagi Fang Han untuk mengumpulkan esensi yang tersisa. Bahkan mungkin bagi para Taoise kayu untuk memperbaiki puncak kristal naga darah dari pagoda Babu Buddha menjadi artefak Tao. Hah! Belum ada kekuatan magis yang dihancurkan dalam penghancuran diri. Apa yang terjadi? Pada saat Ruizi meledak di bawah penindasan, Fang Han pergi untuk memeriksa esensi ledakan yang tersisa. Dia menemukan bahwa di antara esensi sisa yang luas, ada sembilan manik-manik cerah, yang masing-masing memancarkan semacam aura asli, dan tidak hancur dalam ledakan. Ini-ini adalah sumber kekuatan sihir kultifasi Ruizi yang hebat. Ya, hanya kekuatan sihir yang dikultifasikan oleh 3.000 jalan ini yang tidak akan binasa dalam ledakan itu. Aku benar-benar mendapatkan kekuatan sihir ini. Kekuatan supernatural Panwu Hercules, meskipun aku telah mengembangkan sembilan lautan kesadaran sekarang, tetapi masih sangat dangkal, dan Xiao Cheng belum mencapainya. Kekuatan supernatural ini, saya harus berlatih setidaknya seribu tahun sebelum saya dapat mencapai kesuksesan besar, dan sekarang saya telah memperoleh Ruizi with esensi dari penebusan dosa, saya bisa sekali lagi menyelamatkan ribuan tahun kerja keras. Fang Han sangat gembira. Saya juga menerima tungku kuno ini. Dengan pikiran jernih, dia tiba-tiba melihat tungku kuno di Great Wilderness. Awalnya, Feng Bayu menggunakan cahaya untuk memblokir platform hukuman surgawi, dan tidak ada senjata ajaib yang bisa terbang keluar, tetapi saat Fang Han menekan Ruizi, cahaya itu menghilang. Tungku kuno di hutan belantara besar ini tiba-tiba terbang keluar, membuat Fang Han terlambat untuk menangkapnya. Feng Bayu ini tidak ingin aku mendapatkan tungku kuno dari Great Wilderness. Fang Han tahu bahwa ini adalah cara untuk mengajar Feng Bayu. Tapi kali ini saya membunuh Ruizi, mendapatkan kekuatan sihir sumbernya yang besar, dan juga mendapatkan delapan gambar dharma surga dan bumi yang murni, peta sungai kuning yang melengkung sembilan, tubuh kedagingan Ruizi dan esensi sisa dari gambar dharma surga dan bumi kelahiran, panennya sangat besar, tak terbayangkan. Pada saat ini, Yuhua Tiangong berada jauh di dalam ruang dan waktu. Perubahan juga sedang terjadi. Hua Tian sedang berkultivasi, satu bulan di dalam dan satu hari di luar. Kultifasinya saat ini telah mencapai saat yang paling kritis, di atas kepalanya, gerbang dunia peri muncul sepanjang waktu, dan bahkan ada sedikit vitalitas dunia peri di dalamnya. Dan tanda dharma langit dan buminya telah lolos, memadat, terkonsentrasi tanpa batas, dan benar-benar membentuk kekuatan memutar yang tak terhitung jumlahnya seukuran bayi, menggeliat di samping bayi itu. Dan pil kelahiran dan ciptaannya, di telapak tangan bayi, terus berputar, mencoba terbang, tetapi tidak berhasil. Sudah waktunya, ratusan tahun taoisme, tunggu saja saat ini, raksasa abadi, alam rahasia umur panjang. Itu menembus langit dan bumi. Tiba-tiba, dengan bantingan, Hua Tian du berdiri dan meninju gerbang negeri dongeng yang mengjulang di atas kepalanya. Gerbang menuju dunia abadi tersembunyi di kedalaman ruang dan waktu. Namun, jiwa dan pikiran manusia bisa merasakan portal negeri dongeng ini. Ledakan, pukulan Hua Tian du berubah menjadi wasiatnya yang agung, semangat mengejar umur panjang, memisahkan kehampaan, dan membombardir gerbang negeri dongeng. Gerbang dunia abadi bergetar sedikit. Dharma langit dan bumi, tubuh fisik benar-benar mencengangkan. Teknik asal agung, Pan Wu Dali, menggabungkan keduanya menjadi satu. Hua Tian du mengjilat bibirnya dan berteriak, kekuatan di tubuhnya berguling seperti tsunami, dan Dharma surga dan bumi di tubuhnya juga kembali ke pikirannya, dan mulai mengembung terus-menerus, dengan kekuatan daging, menabrak udara, keluar. Berturut-turut, dia menjatuhkan ratusan ribu pukulan. Semangat yang tak tertandingi menyerang lagi, seratus ribu kali, dua ratus ribu kali, tiga ratus ribu kali. Akhirnya, hantu gerbang dunia peri di atas kepalanya membuka celah yang tidak bisa dilihat sama sekali. Wah-wah, kesenjangan kecil ini meledak terbuka sekaligus, dan jalan tak berujung dari hukum yang mendalam dan misterius, vitalitas dunia peri turun. Semua jatuh ke dalam lautan kesadaran Hua Tiandu. Sembilan lautan kesadaran di Hua Tiandu benar-benar berubah. Hukum jalan tak terbatas, dikombinasikan dengan kesadarannya. Pada saat ini, roh, temperamen, asal, tubuh, jiwa, kehidupan, dan bahkan keberuntungan dalam kegelapan semuanya meningkat, dan seluruh tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tabungan Hua Tiandu sangat kaya, meskipun tidak sebagus Yan Suyi, Fang Han, tetapi ketika dia membuka pintu ke negeri Dongeng, dia masih memiliki banyak hukum Dao. Hukum Dao besar, ketika vitalitas dunia abadi turun, Hua Tiandu telah mengalami perubahan mendasar, kebenaran yang tidak dipahami dalam praktik Taoisme sebelumnya, dan beberapa teknik Tao yang tidak jelas, semuanya dipahami. Beberapa teknik Taoisme yang tidak bisa dipraktikkan sebelumnya juga bisa dipraktikkan. Di lautan kesadarannya, sesuatu diklik, sepertinya hancur. Itu adalah pil keberuntungan Sheng Sheng, ramuan ini. Suara disintegrasi. Pada saat ini, Hua Tiandu benar-benar melangkah ke alam rahasia umur panjang dan memiliki kemampuan untuk memperbaiki obat mujarab. Dia mulai memperbaiki obat mujarab ini, dan dengan hukum Dao-nya sendiri, dia melangkah ke tingkat kedua dari alam rahasia umur panjang, alam keabadian. Namun, setelah seluruh tubuhnya berkedip, vitalitasnya berguling dan akhirnya berhenti. Pada tingkat pertama dari alam rahasia umur panjang, puncak alam umur panjang tetap ada. Kenapa masih ada kemacetan? Saya mengambil pil keberuntungan Sheng Sheng, ramuan ini, mengapa ada kemacetan? Tapi tingkat kedua dari alam rahasia umur panjang, tubuh keabadian, adalah langkah paling kritis. Setelah kultivasi selesai, kamu tidak bisa mati. Meletakkan fondasi, Hua Tian melihat bahwa dia tidak menembus tubuh keabadian, tetapi mencibir tidak peduli apa, aku melangkah ke alam rahasia umur panjang dan naik ke langit di satu langkah. Sekarang kamu hidup selamanya, Fang Han, kamu mati. Kamu sudah mati. Setelah saya melangkah ke alam rahasia umur panjang, saya benar-benar dapat merangsang misteri di tungku kuno Great Wilderness, dan kemudian pergi ke penyimpanan panmu abadi seni bela diri surgawi untuk mendapatkan harta sihir tak terbatas, harta tak terbatas, serta alat Tao yang tak tertandingi, panci senjata asli Wu Sianzun, kunci Dewa Liar. Itu adalah eksistensi tertinggi yang melampaui petahuangkuan, dan dekat dengan keberadaan senjata perih. Pada saat itu, ketika saya mendapatkan kisah senjata surgawi, saya bisa mendominasi dunia. Ada kemuliaan tertinggi. Hua Tian du berdiri dan melolong panjang, menyapu depresi selama bertahun-tahun. Yan Suyi, aku sekarang telah berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, dan aku bisa datang untuk melamarmu. Adapun Fang Han, rintangan jahat kecil ini, aku akan membunuhnya dengan pukulanku. Itu tidak masalah. Setelah berlatih di alam rahasia umur panjang, rintangan jahat kecil ini bukanlah lawanku. Ranah dan penglihatanku juga meningkat. Lawanku adalah enam kaisar dari Sekte Iblis. Kaisar Iblis Bawah Tanah, Raksasa Utama. Di antara Ascension Sekte, ada Wang Daoling, Yi Jianqiu, dan Chen Tianxia, tiga wakil kepala, juga milikku. Lawan, dan Fang Han tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkanku mengambil tindakan sama sekali. Aku tidak memiliki kualifikasi. Lagi pula, di Sekte Ascension, saya adalah orang pertama yang menjadi raksasa sepanjang zaman. Satu demi satu, pikiran spiritual tirani tersapu begitu saja. Kuatian mengguncang pakaiannya, dan di alisnya, ada perasaan raksasa kuno, mendominasi dunia dan memandang dunia. Tentu saja, meskipun Fang Han sedikit jahat, saya tidak peduli lagi, tetapi tidak buruk untuk bermain dengannya. Tentu saja, premisnya adalah dia dapat melarikan diri dari hidupnya di depan Tuan Rui. Apa yang 93 kekuatan magis? Di depan para raksasa, tidak ada apa-apa. Tepat di Huatian Du, tepat ketika saya masih tenggelam dalam kegembiraan dipromosikan ke raksasa zaman dan mengolah alam rahasia umur panjang, tiba-tiba, gelombang fluktuasi spiritual yang kuat datang. Tiantu, balas dendam untukku, balas dendam untukku. Aku tidak berdamai, aku tidak berdamai. Ini adalah suara Tuan Rui. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Bagaimana mungkin? Ngomong-ngomong, hari ini sepertinya adalah hari ketika Fang Han, penghalang jahat kecil, dan Tuan Rui bertarung. Tidak bagus, aku terluka parah. Tungku kuno dari Great Wilderness, kembalilah padaku. Kembalilah padaku. Pada saat ini, Hua Tiandu melarikan diri dan terbang keluar dari Ascension Heavenly Palace dengan cepat. Pada saat yang sama, dia menggunakan semua kekuatannya untuk merasakan tungku kununya sendiri. Rui Zee sudah mati. Saya benar-benar mati, tetapi saya benar-benar dibunuh oleh Fang Han. Saya khawatir tidak ada yang mengharapkan akhir ini. Apa nama pedang di tangan Fang Han? Mungkinkah pedang guntur kekacauan besar di tangan 40 pencuri meninggalkan pencuri surga? Tapi tidak begitu banyak kekuatannya. 40 pencuri dimusnahkan oleh Fang Han. Bagaimana mungkin? Ada desas-desus bahwa raksasa di alam rahasia umur panjang pergi untuk memusnahkan 40 pencuri, tetapi menghilang dari dunia. Fang Han membunuh Rui Zee bahkan tanpa meledakkan dirinya sendiri. Mengerikan. Iklimnya sudah menjadi, jika Anda melangkah ke alam rahasia umur panjang, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Pada saat ini, Wakil Kepala Taiman telah benar-benar menumpulkan mata mereka. Awalnya, mereka tinggi di atas, dan mereka juga memiliki sikap ke bawah terhadap kontes ini, tetapi Fang Han menunjukkan banyak senjata tau tingkat tinggi berturut-turut. Ada yang kuno artefak raksasa yang membunuh Rui Zee dengan mudah dan ditempat, dan penghancuran diri tidak berguna. Mereka juga dingin di hati mereka. Mereka menggantikan diri mereka di tubuh Rui Zee, dan mereka akan dibunuh dengan mudah tanpa ketegangan. Penatua Tian Xing, wajahnya tanpa ekspresi sekarang, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi Jiang Ru Rou mengangguk lagi dan lagi, dan Fang Han menunjukkan apresiasi yang tak tertandingi di wajahnya. Fang Bai Yu memejamkan matanya, cahaya kristal berkedip-kedip di tubuhnya, tak terduga. Dan Lu Lan Po, Fuyun Sou, Mei Besian, dan Bronze of Fort Immortal, keempat raksasa, tampak seperti selir dan menggelengkan kepala, seolah tidak percaya bahwa Rui Zee mati seperti ini. Tidak mungkin Rui Zee mati, bagaimana dia bisa terbunuh seperti ini? Ini adalah raksasa kuno, bagaimana dia bisa dibunuh oleh seseorang di alam misterius kekuatan gaib. Alam misterius kekuatan magis mengalahkan raksasa kuno, tidak, tidak dikalahkan, tetapi dipenggal. Di masa lalu, ada beberapa karakter yang memiliki kekuatan supernatural tingkat 10 dan mengubah nasib mereka. Mereka mendapat senjata dao tingkat tinggi. Mereka memang bisa bersaing dengan raksasa zaman, tetapi mereka tidak mungkin dikalahkan, bahkan mustahil untuk membunuh mereka. Adalah satu hal untuk melawan raksasa abadi, dan mengalahkan raksasa abadi adalah hal lain. Membunuh raksasa zaman bahkan lebih sulit, jika bukan tidak mungkin. Lawan, kalahkan, bunuh. Tiga konsep yang berbeda secara fundamental. Di pengalaman masa lalu, tidak peduli seberapa kuat dunia magis, itu hanya bisa bersaing, apalagi kalah. Membunuhmu tanpa berpikir. Di masa lalu, Fan Qingying, Yan Suyi, dan Hua Tiandu termasuk di antara tiga kandidat teratas untuk umur panjang. Semuanya hanya bisa dikatakan bersaing dengan raksasa zaman kekal. Pergi. Ini terlalu berbeda dari pembunuhan mudah Fang Han sekarang. Ini benar-benar pertama kalinya dalam sejarah monastik dunia besar Xuan Huang selama puluhan ribu tahun bahwa raksasa kuno dengan mudah dibunuh oleh karakter di alam misterius dari kekuatan gaib dalam tampilan penuh. Mulut Jiao Fei bergerak, dan dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia benar-benar merasa bahwa dia tidak dirugikan oleh tangan Fang Han, tidak salah sama sekali, dan itu suatu kehormatan. Raksasa keabadian telah terbunuh dengan mudah, seperti apa kamu di dunia misterius dari kekuatan gaib. Untuk bisa bertarung denganmu sudah merupakan wajah yang hebat. Mati. Pada saat Fang Han membunuh Ruizzi, teriakan yang menghancurkan bumi disampaikan dari Ascension Heavenly Palace, dengan lolongan panjang dan mana yang perkasa, yang merupakan jumlah dari beberapa raksasa kuno. Sosok Xian keluar, dan tungku kuno Great Wilderness, yang dengan cepat melarikan diri, tampaknya telah menemukan pemiliknya yang sebenarnya. Itu berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke dalam pikiran sosok Xian ini. Hua Tiandu. Itu Hua Tiandu yang keluar. Hua Tiandu. Tidak ada gunanya dia keluar. Dia menanggung penghinaannya sendiri. Tuannya Ruizzi dibunuh oleh Fang Han. Mungkinkah dia masih bisa membalikkan langit? Sangat mungkin dia akan dibunuh oleh Fang Han lagi. Tidak. Hua Tiandu benar-benar menerobos alam mistik dari kekuatan gaib dan menjadi raksasa selama berabad-abad. Anda dapat melihat bahwa seluruh tubuhnya terjalin dengan energi abadi, dan mana adalah tirani. Dia akhirnya menerobos. Murid sejati dari sekte Ascension, raksasa zaman telah muncul. Perjamuan besar, perjamuan besar, dan perjamuan untuk para pahlawan dunia. Melihat situasi ini, apakah perjamuan itu layak? Ruizzi dibunuh oleh Fang Han. Bahkan jika Hua Tiandu dipromosikan menjadi raksasa keabadian, alam rahasia umur panjang, dan naik ke langit dalam satu langkah, apa gunanya? Kecuali dia memupuk keabadiannya dan membunuhnya dalam satu gerakan. Fang Han. Namun, sepertinya dia masih belum bisa mengolah tubuh yang abadi. Tapi dia selangkah lagi dari keabadian. Kali ini dia telah dipromosikan menjadi raksasa keabadian, dan nilainya sangat meningkat. Pernikahannya dengan Yan Sui Tian juga dapat dimasukkan dalam agenda. Namun, Yan Sui Tian juga telah mengembangkan umur panjang. Alam misterius, saya pergi untuk mundur di tungku surgawi abadi, saya ingin tahu apakah saya bisa berkultivasi menjadi tubuh abadi. Begitu Hua Tiandu mengolah alam rahasia umur panjang, nilainya sangat bagus. Ini bagus untuk ku juga, dan bagus untuk gerbang kenaikan. Huff, aku harus mengandalkannya untuk membuka gudang Tian Wu dari panwu abadi. Pikirkan, keberuntungan Sekte Ascension benar-benar bagus. Dengan Fang Han, ada harapan untuk mendapatkan rumah harta karun huangkuan. Setelah Hua Tiandu, ada harapan untuk mendapatkan harta karun bela diri surgawi. Tetapi hal-hal baik seperti itu tidak mungkin bagi Sekte Ascension untuk mendapatkannya. Hua Tiandu telah berjanji bahwa begitu dia dan Yan Sui menikah, dia dapat membawa kita ke perbendaharaan senjata surgawi dan membukanya. Beberapa wakil kepala Sekte Taiyi berkomunikasi satu sama lain dengan akal sehat. Legenda mengatakan bahwa Hua Tiandu mendapatkan rumah gua dari Immortal Panwu, tapi itu tidak terjadi, dia hanya mendapatkan tungku kuno dari Great Wilderness, Pedang, Gulungan Kitab Suci, dan beberapa harta kecil, Immortal Panwu, dan Immortal Taiyuan nama yang sama. Meskipun tempat tinggal guanya tidak sebagus rumah abadi Taiyuan, ia tidak memiliki artefak abadi dari gerbang manusia misterius, tetapi kunci Dewa Desolate, yang menekan rumah gua, adalah keberadaan yang mengklaim sebagai paling dekat dengan artefak abadi, dan merupakan kunci untuk sepenuhnya membuka pintu ke alam abadi. Ini semua adalah rahasia dalam rahasia, tetapi wakil kepala Taiyi, keberadaan tingkat ini, dapat mengetahui rahasianya. Di Hua Tiandu, ada rahasia perpustakaan Tianwu, dan karena itu, Taiyemen dan Yuhuamen menyukainya. Hahaha, Hua Tiandu, kamu akhirnya muncul. Sayang sekali kamu datang terlambat, aku sudah membunuh Tuanmu Ruizhi. Dia benar-benar musnah antara langit dan bumi, dan lebih baik kamu keluar sekarang, kami punya pertempuran 10 tahun di antara kita, dan masih ada 6 tahun, tetapi sekarang saatnya untuk bertarung, aku akan membunuhmu sepenuhnya. Begitu Fang Han melihat Hua Tiandu keluar, pikirannya bergerak, dan dia tahu bahwa Hua Tiandu benar-benar telah menembus alam rahasia umur panjang dan menjadi raksasa abadi, tetapi ini juga diharapkan. Dia memiliki banyak manfaat, dan jika dia tidak menerobos, maka tidak ada harapan untuk menerobos dalam hidup ini. Tetapi sekarang, bahkan jika Hua Tian telah menerobos, Fang Han pasti akan membunuhnya, karena dia dapat melihat bahwa Hua Tian tidak berkultifasi untuk menjadi abadi. Ayo, Fang Han, kamu masih jauh dari mengetahui bahwa aku telah berkultifasi ke alam rahasia umur panjang, dan setelah meminum pil yang mengubah hidup, betapa menakutkannya itu. Sekarang aku bisa melangkah ke dalam tubuh keabadian dengan satu langkah jika kamu membunuh Tuan Kuru Yizi hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada rohnya di surga. Hua Tiandu mengambil langkah ringan, dan angin serta awan berputar di sekitarnya. Hentikan aku semua. Tiba-tiba, seberkas cahaya kristal memotong ruang antara Hua Tiandu dan Fang Han, dan itu sebenarnya adalah kepala sekolah tertinggi dari Sekte Ascension, Feng Bayu. Tuan Sekte, Fang Han melihatnya dan tahu bahwa tidak mungkin untuk mengambil tindakan terhadap Hua Tian hari ini. Feng Bayu turun tangan dan menyatakan posisinya. Dia menyingkirkan pedang guntur kekacauan besarnya, Huang Kuantu, dan Babu Buddha juga terintegrasi ke dalam tubuhnya. Kalian berdua memiliki kontrak 10 tahun, dan masih ada 6 tahun tersisa. Selama periode ini, tidak ada perjuangan hidup dan mati. Dengarkan dengan jelas, ini kata-kataku. Kamu tidak bisa bertarung untuk 6 jika tidak, jangan salahkan saya untuk ini. Sama-sama, Feng Bayu berkata dengan dingin setelah 6 tahun, ketika kesepakatan tiba, saya akan membunuh Anda sesuka Anda. Jika Anda tidak mendengarkan saya, Anda akan dihakimi, dan saya akan menghapus semua taoisme Anda, semua untuk ternak. Mengerti, kata-kata Feng Bayu tidak memiliki nada kejam sama sekali, tetapi keagungan yang terkandung di dalamnya seperti hukuman dari surga, tidak memberikan kesempatan untuk melawan. Ya, kepala sekolah tertinggi. Saya mengikuti keputusan kepala sekolah tertinggi. Feng Han sedikit menundukkan kepalanya, menunjukkan tatapan hormat. Saya juga menghormati ajaran dharma tertinggi. Hua Tiandu juga menghela nafas panjang, seolah-olah meludahkan semua keluhannya. Pada saat ini, dia sangat tertekan di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, dan dia bisa memamerkan kekuatannya, mengangkat alisnya, dan mengadakan perjamuan besar di gerbang Ascension untuk menghibur semua orang yang abadi di dunia. Pada saat yang sama, dijamuan makan, dia bisa mempermalukan Feng Han dengan parah. Sejak itu, angin musim semi menjadi kebanggaan dan kebanggaan segala usia. Tetapi ada perbedaan besar antara kenyataan dan ideal. Feng Han membunuh Ruyizi dan menantangnya lagi, meskipun dia ditekan oleh Feng Bayu, di mata banyak raksasa kuno yang menyaksikan pertempuran, Feng Bayu lah yang melindunginya, jangan sampai dia langsung dibunuh oleh Feng Han. Raksasa kuno, setelah Feng Han membunuh Ruyizi, tidak memiliki kemuliaan sedikitpun. Hua Tiandu hampir berdarah di hatinya, tetapi dia sangat cerdik, tetapi dia tidak menunjukkannya sama sekali di wajahnya. Hua Tiandu, Anda akhirnya melangkah ke langkah paling kritis dalam retret Anda, dan Anda telah dipromosikan menjadi raksasa abadi. Sekarang saya memberi Anda nama. Sejak saat itu, Anda adalah wakil kepala Sekte Ascension saya, kekuatan supernatural tingkat kelima, Anda berada di bawah surga dan alam manusia. Para murid memiliki kekuatan untuk hidup dan membunuh. Mereka dapat mengarahkan banyak urusan Sekte, dan mereka dapat membuka istana di luar untuk membangun gigi. Suara Feng Bayu terus terdengar, dan ketika dia menggerakkan tangannya, Hua Tiandu terbungkus cahaya, dan ada jimat tambahan di tangannya. Hua Tiandu, kamu ikut denganku ke Ascension Heavenly Palace. Ikuti aku untuk melihat banyak sesepuh tertinggi. Ini adalah aturan Sekte. Semua murid yang telah berkultivasi ke raksasa abadi memenuhi syarat untuk diwawancarai, dan mereka akan diberi hadiah oleh banyak agung. Sesepuh dan berikan berbagai ajaran. Kekuatan ilahi, berikan alat Tao, ramuan. Feng Bayu melanjutkan Adapun Fanghan, kali ini kamu membunuh para tetua Sekte, yang merupakan tabu besar bagi Sekte. Tapi kamu dan Ruyizi membuat janji pada platform hukuman. Jika Anda memutuskan untuk mati, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Selama Anda dipromosikan ke alam rahasia umur panjang, Anda akan diperlakukan sama seperti Hua Tiandu. Sejak saat itu, Anda bisa berkultivasi dengan baik. Saat berbicara, dia membungkus Hua Tiandu, langsung merobek kekosongan, dan memasuki kedalaman kuil kenaikan. Lihatlah, tiket hitam telah meningkat banyak. Setelah membaca bab ini, berikan suara hitam dan pergi ke dinding atap hitam kecil. Gak percaya Eternal Life Novel yang sangat keren dan keren. Jangan khawatir tentang penyalahgunaan master. Akhirnya, saya harap Anda akan mendukung kegiatan klub buku di akhir tahun. Ada buku meninjau area dan forum. Setelah Feng Bayu membawa Hua Tiandu pergi, seluruh pemandangan menjadi sepi. Fang Han melihat sekeliling, memandang Lu Lanpo, Mei Suksian, Fu Yunso dan yang lainnya, mencibir lagi dan lagi, tetapi tidak bergerak, tiba-tiba melompat, jatuh ke dalam reinkarnasinya sendiri, puncak, dan kemudian, puncak reinkarnasi diblokir oleh aura kacau, dan itu kacau dan tidak bisa melihat apa-apa. Dia membunuh Ruizzi dan mendapat banyak manfaat, jadi dia kembali berlatih secara langsung. Pertempuran yang menghancurkan bumi ini telah berakhir. Ruizzi dikalahkan dan akhirnya dibunuh secara langsung. Pada saat yang sama, Fang Han membunuh Ruizzi, dan juga menuangkan air dingin ke kepala banyak orang yang menyerangnya. Raksasa abadi dapat dengan mudah dibunuh, siapa yang berani menyerangnya? Bukankah itu mencari kematian? Lu Lan Po, Beauty Beard Immortal, Bronze Fod Immortal, Fuyun Sou, wajah mereka pucat, kali ini mereka menderita kerugian besar. Tapi saya tidak menyangka bukan hanya manfaatnya yang tidak dibagi, tetapi juga esensi kehidupan yang rusak, dan semuanya sekarang menjadi murah. Delapan gambar Dharma yang murni dari Ruizzi tentang langit dan bumi, berapa banyak vitalitas yang murni yang harus dimiliki. Vitalitas yang murni ini adalah geng yang murni yang dikumpulkan oleh empat raksasa kuno selama ribuan tahun. Mereka siap untuk dipadatkan menjadi bola, dan kemudian melunakkan alat tau mereka sendiri. Sekarang semuanya diberikan kepada Ruizzi. Ruizzi terbunuh dan kembali padanya, Fang Han. Ribuan, ribuan tahun akumulasi, dan hancur sekali, saya bermeditasi setiap hari untuk mengumpulkan vitalitas dunia abadi. Kemudian saya memurnikannya menjadi yang murni, dan saya hanya dapat memurnikan seribu tetes air suci jiuyang setiap hari. Setelah itu bekerja keras dan mengumpulkan selama ribuan tahun, saya akan memberi Ruizzi telah mengembangkan dua dharma surga dan bumi yang murni. Sekarang, sekarang, semuanya hilang. Semuanya hilang, dan tidak ada jalan kembali sama sekali, dapatkan saja beberapa pil obat busuk dan senjata sihir busuk dari Ruizzi. Lu Lanpo berdarah di hatinya. Ruizzi adalah dharma yang murni dari langit dan bumi, dan saya tidak tahu berapa banyak yang ki murni akan dikonsumsi. Cikaki yang murni terkonsentrasi, itu adalah air suci jiuyang. Raksasa kuno dari alam umur panjang tingkat pertama di alam rahasia umur panjang hanya dapat memiliki seribu tetes setiap hari, yang kira-kira seukuran labuh. Tentu saja, semakin tinggi tingkat kultifasi, semakin murni air suci yang ki dan jiuyang akan kental setiap hari, seperti Feng Bayu, Ying Xiantian, Master seperti itu, saya tidak tahu berapa banyak yang bisa diringkas setiap hari, yang adalah seratus kali lipat dari alam umur panjang biasa. Taihuang Tian, keberadaan linglong immortal venerable, masih banyak lagi. Air suci jiuyang dapat meningkatkan budidaya dan memurnikan senjata sihir. Ini juga merupakan hal yang sangat diperlukan untuk menempa alat tao dan memberi makan roh alat. Roh alat tao dapat melahap energi yang murni, dan dapat terbakar dengan hebat, dan kekuatannya meningkat tajam. Roh artefak juga dapat meningkatkan kultifasi mereka. Air suci jiuyang, yang zenki murni, bahkan dapat digunakan untuk alkimia. Setiap jenis ramuan harus memiliki energi yang murni untuk memadatkan energi obat. Kalau tidak, sama sekali tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat yang baik. Dan yang kimurni juga merupakan hal yang baik untuk mengusir setan batin dan langsung mengubahnya menjadi mana. Saat bertarung melawan orang dan terbang, mana benar-benar habis, dan sedikit energi yang murni dapat diubah menjadi mana. Vitalitas dunia abadi dapat secara langsung mengisi mana, energi yang murni adalah vitalitas dunia abadi yang disempurnakan, yang secara alami dapat lebih diisi ulang. Mengapa pilyuan ying tai yimen begitu terkenal di dunia besar suan huang? Itu karena mengandung vitalitas dunia peri. Mengandung yang murni, Fang Han sekarang telah memperoleh delapan klon yang murni milik Ruizzi. Setelah Fang Han kembali ke puncak samsara, dia memblokir gunung dengan energi kacau pedang guntur kekacauan besar. Semua raksasa tahu bahwa dia akan mundur untuk mencerna sisa vitalitas Ruizzi. Beberapa diam-diam bahagia, sementara yang lain sangat takut, tidak ada yang tahu bagaimana Fang Han akan bangkit setelah menyerap esensi Ruizzi. Menjarah semua esensi dari raksasa kuno. Dalam dua dan tiga, raksasa kuno mulai meninggalkan gerbang kenaikan, dan beberapa murid dari sekte utama juga pergi. Kiyu Siyu menunggu sebentar, dan kemudian kembali ke surga Linglong. Sebagai pusat, mendirikan penegakan hukum tim. Setelah setengah hari, semua orang bubar. Saat malam tiba, seluruh gerbang Ascension sunyi dan sunyi. Ascension Heavenly Palace berdiri di awan, tanpa perbedaan, masih sama seperti biasanya. Hanya dalam setengah hari, kematian raksasa kuno telah memusnahkan jejak. Platform hukuman surgawi kembali ke keheningan aslinya. Bahkan tiga abadi dan dua tetua meninggalkan gerbang Ascension, tidak tahu ke mana mereka pergi. Tidak, seharusnya dua abadi dan dua orang tua sekarang, karena Rui Abadi sudah mati. Ascension Get Ascension Heaven Palace sunyi, sementara puncak Samsara, yang diblokir oleh Key of Chaos, hidup. Pada saat ini, semua murid masyarakat Jialan, semua murid sejati yang tertarik oleh Fang Han, serta banyak tetua, dan bahkan tetua agung, semuanya ada di puncak Samsara. Selamat kepada Fang Han, yang berhasil membunuh Rui Zi dan menetapkan otoritas mutlak di Sekte Ascension. Bunuh raksasa kuno, dan bunuh dalam tampilan penuh. Keagungan ini sudah suci, tidak dapat diganggu-guga. Kakak Fang Han, Anda benar-benar tak tertandingi dalam kekuatan gaib, menekan segala arah dan kiusyu, dan surga itu abadi. Dalam puluhan ribu tahun sejarah Sekte Ascension saya, Anda dapat dikatakan sebagai murid sejati yang menakjubkan, bahwa tidak ada orang dahulu dan tidak ada pengikut masa depan. Anda tahu, membunuh Rui Zi, bahkan kepala sekolah, membutuhkan tiga pengadilan, keyakinan menyeluruh, dan kemudian melaporkan kebanyak tetua untuk menyetujui sebelum dapat diterapkan. Jika Anda mengatakan bunuh sekarang, bunuh saja, otoritas semacam ini hanyalah dia sudah menjadi kepala sekolah tertinggi dari Sekte Ascension kami. Ada juga istana besar di puncak Samsara. Di istana, ribuan murid dari Sekte Ascension berkumpul bersama, dan Fang Han duduk tinggi di tengah, di kursi tertinggi, dengan pedang emas. Pada saat ini, seorang master dari kekuatan supernatural tingkat enam, yang berada di level kesatuan, dan yang mengolah kekuatan supernatural menjadi jimat kehidupan, dipuji oleh Fang Han. Master ini, yang disebut seratus pertempuran manusia sejati, juga terkenal di antara murid-murid sejati dari Sekte Ascension. Mudah untuk membicarakannya, Saudara muda Baizan, kamu sudah lama mengolah jimat hidupmu, tapi sayangnya kamu belum memadatkannya menjadi ramuan emas. Kali ini kamu menunjukkan kesetiaanmu kepadaku, dan aku harus memberimu beberapa mulai sekarang, Anda akan melayani saya, dan saya akan melakukannya di masa depan. Membunuh Hua Tiandu dan naik ke posisi kepala sekolah Sekte Ascension tidak akan menguntungkan Anda. Fang Han menunjuk satu jari, dan cahaya kuning keluar dari antara jari-jarinya dan menembak kepikiran Baizan Zenren. Segera, pikiran Baizan Zenren bergerak, dan dia merasakan jimat hidupnya sendiri, semua jenis kekuatan magis telah-telah dicuci lagi, dan vitalitas yang murni tirani dituangkan ke dalamnya, dan ada perasaan bahwa jimat diringkas menjadi inti emas. Terima kasih banyak atas hadiahnya, kakak senior, Baizan pasti akan melakukan segalanya untuk hati dan otak kakak senior. Baizan Zenren sangat gembira, dia tahu bahwa Fang Han telah mencuci jimatnya dengan air cinta pelupa, dan menyuntikkan yang kimurni pada saat yang bersamaan. Untuk membuat pil emas untuk diri sendiri, letakkan fondasi yang sangat kokoh. Kembali, Fang Han melambaikan tangannya. Kakak Fang Han, terakhir kali saya bertengkar dengan Anda, saya buta. Saya harap Anda tidak mengingat perbuatan penjahat itu. Saya, Tuan Suantai, juga menghancurkan kakak laki-laki Fang Han, dan saya tidak ragu untuk melakukannya, apapun. Tuan Suantai muncul. Bersamaan dengannya, ada dua tuan yang bertarung dengan Fang Han di platform hukuman surgawi terakhir kali. Saat itu, Fang Han mengalahkan mereka bertiga, memimpin Wan Luo, dan kemudian mengalahkan Wan Luo, dan menangkap beberapa teknik kultifasi rahasia dari teknik asal besar. Selama kamu membantuku mulai sekarang, aku tidak akan menyalahkannya, ayo pergi. Fang Han juga melambaikan tangannya. Fang Han, kamu benar-benar kuat, tetapi kamu juga murid sejati saya dari sekte Ascension, dan kamu harus memiliki aura. Tanpa aura seperti itu, kamu tidak dapat mengambil posisi sekte Ascension saya. Tian Gong, Tian Xing, Chuang Gong, Yao Wang, Jian Zhong, dan banyak tetua lainnya, duduk di kursi VIP di aula Fang Han, mau tidak mau berseru ketika mereka melihat Fang Han memenangkan para murid satu persatu, baik dengan menghadiahi mereka, atau dengan memberikan saran. Tetua Tian Xing berkata lebih dulu, Pena Tua Tian Xing, kepala sekolah tertinggi memintamu untuk datang kali ini, kan? Fang King Sui tiba-tiba bertanya, aku tidak tahu apakah kepala sekolah tertinggi mengambil Hua Tian Du, hadiah seperti apa yang akan dia berikan. Hua Tian Du telah dipromosikan menjadi raksasa keabadian dan dibudidayakan ke alam rahasia keabadian. Ini adalah kehormatan yang tak tertandingi dari sekte Ascension saya. Mengambil Hua Tian Du dari kepala sekolah juga merupakan hadiah yang pantas. Apakah ini demi keseimbangan? Fang Han membunuh Ruizie dan memberikan pukulan telak bagi Hua Tian Du, dan Yu Hua Men harus memenangkan Hua Tian Du. Dia mengandung misteri Pan Wu Immortal Venerable, Gudang Senjata Surga. Senyum Fang King Sui menjadi lebih dingin. Tapi sepertinya Hua Tian telah mendekati Tai Men, dan dia pasti akan mengungkapkan semua rahasia Gudang Senjata Langit kepada Tai Men kali ini, dan kemudian kehilangan Ascension Men saya akan menjadi besar. Perangkat Dao tak tertandingi yang dapat membuka pintu ke dunia abadi, keberadaan yang paling dekat dengan perangkat surgawi, kunci Dewa Liar, jatuh ke tangan Tai Men, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan besar di sepuluh pintu keabadian. Apa? Gudang Senibela Diri Surga. Kunci Dewa Sunyi. Fang Han tercengang, tapi dia belum pernah mendengar hal ini. Fang King Sui, kamu tahu terlalu banyak hal. Tampaknya kamu sangat protektif terhadap keluarga Fang Mu. Penatua Tian Sing terkekeh Fang Han memiliki rahasia rumah harta karun Huang Kuan, dan Hua Tian Du juga memiliki rahasia gudang senjata surgawi. Fang King Sui, rahasiamu semakin besar. Mereka semua adalah orang-orang dari Sekte Ascension kami dan harus dilindungi. Prestasi Fang Han saat ini juga di bawah pemeliharaan Sekte Ascension kami. Jika tidak, dia akan membunuh emas dari Sekte Tai Yi. Dan Tuan, saya khawatir momok itu tidak kecil. Tai Huang Tian dari Tai Yi Sekte menembak untuk melenyapkan Fang Han, atau Ciyuan Demon Venerable dari Land of Five Elements ditembak. Jika Ciyuan Demon Venerable tidak mengambil tindakan, Fang Han tidak akan bisa lolos dari Malapetaka. Ini sepertinya tidak akan berhasil menjadi tempat perlindungan Yuhu Amen. Fang Han dibunuh oleh Fang King Ying dan Yansui dalam perjalanan ke tanah terberkati Linglong. Klon yang mulia abadi Linglong yang datang untuk menyelamatkannya. Tampaknya bukan tempat perlindungan gerbang kenaikan. Tapi kami tidak peduli tentang ini, demi Ascension demi kepentingan Sekte, kami dapat membuat beberapa pengorbanan, tetapi anak laki-laki anti tulang yang terang-terangan seperti Hua Tian Du juga didukung oleh Sekte, yang membuat murid setia kami yang melayani Sekte ini benar-benar keren. Kata-kata Fang King Sui tidak menyerah sama sekali. Ini, penatua Tian Xing dan banyak penatua tercengang ketika mereka mendengar komentar agresif Fang King Sui. Fang King Sui berkata bahwa Hua Tian makan di luar dan di dalam, dan dia sangat dihormati oleh Sekte Ascension. Itu tidak adil bagi semua murid sejati, dan itu adalah fakta sangat jauh. Setidaknya Fang Han berada di Linglong Paradise, dan Linglong Immortal Venerable benar-benar menariknya untuk menjadi wakil kepala, tetapi dia ditolak. Ini adalah hal yang terkenal. Semua orang tahu bahwa jika Fang Han berlindung di tanah terberkati Linglong, sekarang dia hanya takut membuat kemajuan besar dalam kultivasi, dan bukan tidak mungkin untuk mengolah alam rahasia umur panjang. Lagi pula, dia adalah orang nomor satu di dunia besar Suan Huang. Dia bahkan bisa membalikkan hidup dan mati. Sebenarnya, pernikahan antara Hua Tian Du dan Yan Sui Yi juga telah disetujui oleh Master Sekte. Yan Sui Yi adalah reinkarnasi dari roh dewa air. Jika dia tertarik, itu akan sangat berguna untuk rencana besar Sekte Ascension saya dijadi, Anda harus menang. Penatua Tian Xing berkata sebagai murid dari Sekte Ascension, masing-masing dari Anda sangat berguna bagi Sekte, Fang Han, saya mungkin juga akan memberi tahu Anda secara langsung, sama pentingnya bagi Anda dan Hua Tian, dan bahkan Kepala Sekolah Brother, saya lebih menyukai Anda daripada Zong Hua Tian, tetapi saya tidak menguntungkan Anda, itu menguji Anda. Jika Anda dapat lulus ujian, posisi masa depan Kepala Sekolah Sekte Ascension akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Saya tidak peduli dengan Kepala Sekolah Sekte Ascension, tetapi Penatua Tian Xing masih repot-repot melapor kepada Master Sekte Tertinggi, mengatakan bahwa kami Fang Han selalu mengutamakan kepentingan Sekte Ascension, dan saya memberikan kontribusi besar untuk Ascension. Sekte di masa lalu, di masa depan, saya akan memberikan kontribusi kepada Sekte Ascension. Hua Tian telah berkultivasi ke alam rahasia umur panjang dan menjadi raksasa abadi, dan pantas untuk diberi hadiah. Saya tidak menyatakan pendapat apapun tentang ini. Fang Han melambaikan tangannya. Pernyataan ini membuat banyak tetua yang hadir mengangguk diam-diam. Fang Han, bagaimanapun, alam rahasia umur panjang dan alam rahasia kekuatan gaib adalah daerah aliran sungai, dan perbedaannya terlalu besar. Meskipun Anda memiliki banyak alat dao di tubuh Anda, Anda dapat membunuh raksasa kuno, tetapi status Anda masih belum sebanding dengan raksasa kuno, tetapi selama Anda berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, statusnya di Sekte Ascension saya pasti tidak ada duanya. Itu saja yang harus saya katakan, dan saya akan melaporkan kata-kata Anda kepada guru yang bertanggung jawab. Penatua Tian Xing berdiri dan terbang keluar dari puncak samsara. Banyak orang tua juga mengucapkan selamat tinggal. Oke, saudara dan saudari, ini adalah akhir dari pesta perayaan hari ini. Anda kembali berlatih dan saya juga akan mundur sementara untuk memurnikan roh primordial, daging dan darah ruizi, dan reruntuhan peta sungai kuning Jiuku. Setelah pemurnian, saya harus bisa melangkah lebih jauh dalam kultivasi saya, selama saya mencapai alam rahasia umur panjang, Hua Tian pasti akan mati di tangan saya. Ketika saatnya tiba, sungai Haiyan akan bersih, dan Sekte Ascension saya akan dapat bernyanyi dan menari. Fang Han melambaikan tangannya. Kakak senior Sianfu Yongxiang, umur panjang dan Tianqi, pasti akan menjadi raksasa di zaman dahulu, menyatukan gerbang kenaikan, dan memimpin kita untuk menjadi Sekte Abadi nomor satu di dunia besar Suan Huang. Semua murid berdiri dan berkata serempa, suaranya rapi, seolah-olah telah dilatih ribuan kali. Di antara mereka, pembangkit tenaga listrik di tingkat kelima kekuatan gaib, dan pembangkit tenaga listrik di alam keenam kekuatan gaib, juga menghormati Fang Han dan memeluk paha Fang Han dengan erat. Keagungan Fang Han seperti matahari di langit, matahari yang menyengat menggantung tinggi di langit, mengepul seperti api. Setelah semua murid yang hadir pergi, Fang Kingsui menghela nafas tidak buruk, tren umum telah berkumpul, tampaknya kamu membunuh Ruizzi di depan umum, efek sensasional ini telah menembus ke dalam hati setiap murid, jika tidak, jika kamu tidak membunuh. Ruizzi, sekarang semua murid dan tetua dari Sekte Ascension telah berlindung di Hua Tiandu. Ya, Hua Tiandu sebenarnya telah menjadi raksasa selama berabad-abad, dan aku tidak tahu bagaimana dia menerobos. Tapi untungnya, semua ujung tajamnya ditutupi olehmu, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan kali ini. Jialan memikirkannya, sedikit takut. Raksasa abadi, bersinar terang, Hua Tian telah tinggal di tingkat ke-10 kekuatan gaib selama ratusan tahun. Banyak orang menunggu saat terobosannya. Selama dia menerobos, dia dapat segera berpesta dunia, menerbitkan posting heroik, dan khawatir tentang dunia. Kultifator abadi, dengan momentum besar, dapat menindas Fang Han sampai sesak nafas. Tapi kali ini, Fang Han juga memainkan permainan besar, memenggal kepala Ruizzi langsung di depan mata semua orang. Sekarang Hua Tian tidak memiliki wajah lagi, berpesta dunia. Dan para murid dari sekte Ascension tidak mengambil promosi ke raksasa abadi sebagai fakta. Di mata mereka, Fang Han hampir menjadi surga, tau. Membunuh raksasa kuno terlalu mengejutkan. Jangan banyak bicara. Hari ini kita di sini, kita semua mengikuti inti dari Fang Han kita. Hua Tian telah dipromosikan menjadi raksasa zaman dahulu, dan ancaman bagi saya semakin besar. Jika dia menjadi abadi, yang sial bukan ini aku. Kali ini kita akan berlatih bersama. Kakak Senior Kingsway, kali ini saya telah memperoleh delapan roh primordial yang murni milik Ruizzi, daging dan darahnya, dan sembilan teknik primordial yang hebat. Itu cukup untuk meningkatkan kultivasi saya. Bawa ke level baru lagi. Fang Han melambaikan Grid Chaos Thunder Sword dan bergegas keluar. Fang Kingsway melambaikan telapak tangannya lagi dan lagi, dan jimat listrik yang tak terpadamkan pada Grid Chaos Thunder Sword juga bergegas keluar, berubah menjadi dunia guntur, dari mana delapan roh primordial yang murni, sembilan manik-manik cerah, dan satu kelompok besar berwarna-warni, dengan sisa esens, dan ada gambar yang sudah terbelah dua. Sisa-sisa peta Sungai Kuning Sembilan Tikungan. Gambar Sungai Kuning Sembilan Melengkung, alat tau tingkat menengah, roh alat itu dihancurkan oleh pedang guntur kekacauan besar, dan benar-benar terbuang, tetapi bahan yang tersisa, energi spiritual, masih sangat berguna, terutama roh dikumpulkan dari sembilan sungai, Nadi Nagaki, nyala api yang ganas, dan kekuatan tak terbatas, ketika dibuka, dapat menenggelamkan sebuah negara. Kakak Senior King Sui, kamu membutuhkan dua tanda Dharma Surga dan Bumi yang murni, Yan, kamu membutuhkan satu. Kakak Senior Jialan, kamu membutuhkannya. Bayi Nebula, Raja Heiyu, kalian berdua memiliki satu bersama, dan Kayu Daois, kamu perlu saya sendiri sempurnakan dua. Fang Han mengambil delapan gambar Dharma yang murni dari langit dan bumi, dan dengan satu jari, bentuk manusia besar yang dipadatkan oleh delapan Ki yang murni jatuh ke tangan orang-orang ini, dan itu sangat terkonsentrasi. Awalnya, delapan tanda Dharma Surga dan Bumi yang murni besar tampak seperti Ruizi. Tapi sekarang, itu telah benar-benar berubah, dan wajahnya mulai tampak kosong, ini jelas karena perasaan spiritual Ruizi yang terkandung dalam Yang Ki murni telah sepenuhnya hilang. Sekarang vitalitas yang murni ini dapat langsung diserap. Sembilan manik-manik dari teknik asal besar, setelah saya menyerapnya, teknik asal besar dapat diselesaikan. Dua patung Dharma langit dan bumi yang murni pasti akan sangat meningkatkan kekuatan patung Dharma langit dan bumi saya, menerobos kerana menentang langit dan mengubah hidupku dalam satu gerakan. Fang Han sekarang sangat berkultivasi kerana kekuatan gaib tingkat ke-10 dan menentang langit dan mengubah hidupnya. Bersenandung, sembilan manik-manik yang dibentuk oleh teknik asal besar memasuki ribuan tangan dan ribuan mata dan kesatuan Buddha dan iblis Fang Han, dan langsung bergabung dengan teknik asal besar Fang Han. Setelah itu, kesembilan manik-manik disempurnakan. Sejumlah besar Originki memasuki Dharma surga dan bumi Fang Han. Setelah transformasi hukum langit dan bumi, itu ditanamkan ke dalam sembilan lautan kesadaran di benak Fang Han. Sembilan lautan kesadaran besar berkembang lagi. Ekspansi ini berbeda dengan sebelumnya. Sementara sembilan lautan kesadaran berkembang, setiap lautan kesadaran sebenarnya menghasilkan pusaran air, pusaran air hitam pekat. Mana terus diaduk oleh pusaran air, menjadi lebih bergejolak, seperti laut seperti penjara. Fang Han bahkan merasa bahwa tingkat mana yang kental di sembilan lautan kesadarannya juga berlipat ganda. Setiap jejak mana kristal seperti kristal es, tajam dan tajam. Alam di mana transparansi bisa bersinar. Dalam sekejap, bagian belakang kepalanya bersinar terang, lingkaran demi lingkaran, seolah-olah pergi jauh ke dalam kehampaan, menerangi dunia kehampaan yang tak terbatas. Oke, tanda Dharma Matahari, langit dan bumi murni, kembali padaku, dan suntikkan Yuan Shen. Fang Han bergerak dengan telapak tangannya, dan dua gambar Dharma Surga dan Bumi benar-benar bergabung menjadi seribu tangan dan ribuan matanya, dan gambar Dharma Alam Surga dan Bumi bahwa Buddha dan Iblis adalah satu. Ledakan. Dua Dharma Surga dan Bumi yang murni dari Ruizi, seberapa kuatkah mereka. Dibutuhkan raksasa kuno untuk berkultivasi selama seribu tahun sebelum dapat dipadatkan, dan sekarang semuanya ditembus ke dalam tubuh Fang Han, yang membuatnya tampaknya telah secara paksa menuangkan ratusan ribu kati obat Afrodisia. Ini adalah untuk mengambil obat yang kuat, jika tidak, bagaimana mungkin untuk menembus tingkat ke-10 kekuatan gaib dan mengubah keadaan hidup melawan langit. Setelah menembus tingkat ke-10 dari kekuatan gaib, ia dapat mengambil buah umur panjang, dan kemudian menggunakan buah umur panjang untuk mendorong dirinya ke atas dalam satu gerakan, dan akhirnya mengambil Pil Seven Life Swan Man. Buka gerbang dunia peri, pelajari hukum Dao, dan ubah menjadi raksasa abadi. Namun, tepat ketika dia menempatkan dua Dharma murni yang agung dari surga dan bumi ke dalam jiwanya sendiri, dia tidak menerobos ke tingkat ke-10 dari kekuatan supernatural dan mengubah hidupnya melawan langit, tetapi seribu tangan dan seribu mata ini, Buddha Dharma Langit dan Bumi, yang merupakan kesatuan sihir, telah berubah lagi. Awalnya, ribuan tangan dan ribuan mata benar-benar berubah lagi, dan lebih banyak lengan tumbuh dari Dharma Langit dan Bumi. Seribu penuh tangan telah tumbuh. Selain itu, seribu tangan ini lebih padat daripada seribu tangan asli, masing-masing tangan memegang segel yang berbeda, menunjukkan berbagai arti. Apa yang lebih kuat adalah bahwa ada juga bola mata jahat di telapak tangan seribu tangan ini. Bola mata jahat ini, menembakkan cahaya bersama-sama, benar-benar membangun seluruh aula puncak samsara menjadi dunia iblis ilusi. Itu abu-abu, dan ada kehandingan mati di mana-mana. Semua vitalitas tampaknya menghilang di alam iblis ini. Semua taoisme tampaknya tidak dapat dioperasikan, dan dalam kehampaan, ratusan juta setan terus-menerus melolong dan menangis. Suara, ini adalah lapangan. Eternal Demon Realm, Fanghan, kamu memiliki 2.000 tangan dan 2.000 mata di takdirmu. Kamu benar-benar telah mengembangkan prototipe Eternal Demon Realm. Bagaimana kamu mengolahnya? Kamu tampaknya tidak mempraktikkan metode sihir apapun. Fang Kingsui melihat hukum kelahiran Fanghan, dan menumbuhkan seribu lengan dan seribu mata, terutama seribu mata itu, yang sebenarnya menciptakan alam magis yang dekat dengan dunia, tetapi dunia sangat jauh adalah ruang spiritual, tapi kelainan semacam ini mirip dengan alam iblis abadi tertinggi dalam hal sihir. 450. Domain Iblis Abadi, Apa ini? Jialan tidak memperbaiki patung Dharma Langit dan Bumi yang murni yang dia peroleh. Dengan kekuatan magisnya, itu tidak cukup untuk memperbaiki kondensat vitalitas yang begitu besar. Itu harus dihabiskan untuk waktu yang lama, setidaknya 3 atau 5 bulan. Namun, jika dia memurnikan Dharma Surga dan Bumi yang kimurni ini, dia dapat 100% berkultivasi menjadi Dharma Surga dan Bumi. Dia telah selamat dari bencana, dan sekarang dia kekurangan vitalitas. Pada saat ini, dia mendengar suara terkejut Fang Kingsui, dan membuka matanya untuk menemukan ruang spiritual yang dipadatkan oleh Fang Han. Alam Iblis Abadi adalah simbol dunia yang dibuka oleh Dao Iblis tertinggi dari sekte Iblis. Menurut rumor, keberadaan level Iblis suci dan dunia yang digarap sendiri disebut Alam Iblis Abadi, keberadaan tertinggi di Dao Iblis. Sekarang Fang Han sebenarnya ini dapat menunjukkan beberapa prototipe dari alam Iblis kuno. Meskipun itu bukan dunia, itu sangat menakutkan bahkan jika itu adalah ruang spiritual. Jika Anda bertarung melawan orang, Anda bisa mengganggu jiwa musuh, menarik jiwa musuh ke alam Iblis kuno, dan hidup selamanya. Harus menanggung erosi dan campur tangan Iblis. Meskipun ini bukan dunia, ini adalah dunianya. Fang Kingsui memiliki banyak rahasia. Dia tahu banyak. Setan suci setara dengan perih. Itu adalah eksistensi yang berada di atas Dewa Iblis. Tepat ketika dia mengatakan bahwa Fang Han kuat di alam spiritual dari alam Iblis kuno, tiba-tiba, dua ribu tangan dan dua ribu mata Fang Han berubah lagi. Dua ribu tangan, satu dari lima ribu. Dalam sekejap, satu juta segel dilemparkan, dan kemudian, di ruang spiritual unik alam setan abadi, sebuah dunia baru tiba-tiba muncul, ada banyak sosok emas, bernyanyi dalam meditasi, memancarkan suasana ketenangan, kegembiraan, kedamaian, dan kebahagiaan besar. Napas jenis ini benar-benar berbeda dari napas alam Iblis abadi. Ketika seseorang melihatnya, ia memiliki hati yang percaya. Saya ingin memasukkan jiwa saya ke dalamnya. Tanah Murni Kebahagiaan Fang Kingsui terkejut lagi. Tanah Murni Kebahagiaan tertinggi ini adalah dunia tanpa batas yang hanya dapat dipahami oleh yang mahat tinggi Buddhisme. Ini sangat indah, memiliki kemenangan tanpa batas, dan kegembiraan tanpa batas. Fang Han sebenarnya memadatkan kedua domain ini pada saat yang sama, yaitu benar-benar menakjubkan meskipun dia tidak melangkah ke dalam kekuatan magis alam tingkat ke-10 menentang langit dan mengubah hidup seseorang, tetapi Dharma Langit dan Bumi sekarang menjalankan dua realisasi utama pada saat yang sama, saya khawatir bahwa raksasa kuno tidak tahan. Bagaimana bidang ini muncul? Tanya Ji Alan. Alam adalah prototipe dunia, yang setara dengan hubungan antara telur dan ayam. Namun, selama alam itu spiritual, itu ilusi, sedangkan dunia nyata. Selama roh dan mana Anda kuat sampai titik tertentu, Anda dapat membentuk alam. Termasuk orang-orang. Namun, tidak mungkin bagi para ahli biasa untuk menyingkat alam. Hanya dengan berlatih ke alam rahasia umur panjang tingkat ke-2, tubuh keabadian, dapatkah alam dibebaskan? Fang Kingsui menjelaskan. Jadi kamu mengatakan itu, kultivasi Fang Han saat ini setara dengan tubuh abadi. Sulit untuk dikatakan, tetapi kekuatannya terlalu kuat. Bahkan jika tidak ada tubuh keabadian yang kental, itu tidak jauh dari perbedaan, tetapi alam tidak dapat ditingkatkan. Saat Fang Kingsui dan Ji Alan sedang berbicara, tiba-tiba dua alam-alam iblis abadi dan tanah suci kebahagiaan menghilang tanpa jejak, meninggalkan tanda Dharma Langit dan Bumi Fang Han, melayang di udara, tidak bergerak, seperti jika sebuah patung besar dari kedalaman alam semesta. Pada saat ini, takdirnya, hukum Langit dan Bumi, memiliki 2.000 tangan dan 2.000 mata. Saat saya berlatih barusan, kekuatan dua Dharma murni dari Langit dan Bumi mendorong saya ke ekstrim, yang membuat saya tiba-tiba mengerti arti sebenarnya dari Abi dan Nai He dalam gambar Huang Kuan, juga sebagai mantra enam karakter di negeri lima elemen. Beberapa misteri jimat, jadi saya memadatkan roh saya sesuai dengan arti sebenarnya dari cara ajaib dan cara Buddhis ini, menggabungkan kekuatan dunia, dan tiba-tiba membentuk dua spiritual utama ruang. Saya juga tahu sekarang, hukum Langit dan Bumi saya, masih kekurangan vitalitas, memadatkan seribu tangan dan seribu mata terakhir. Jika tidak, penghalang macet di sini, dan tidak mungkin untuk menumbuhkan kekuatan gaib tingkat ke-10 dan mengubah keadaan hidup melawan langit. Fang Han membuka matanya dan berkata dengan nada tajam. Setelah mencapai kekuatan gaib tingkat ke-9, Anda harus berkultivasi untuk menyelesaikan Dharma Langit dan Bumi Anda sendiri, dan kemudian melangkah ke tingkat kekuatan gaib tingkat ke-10, di mana Anda dapat mengubah hidup Anda melawan langit. Meskipun Dharma Langit dan Bumi Fang Han kuat, itu tidak lengkap. Hal ini diperlukan untuk mengolah 3.000 tangan dan 3.000 mata, untuk dapat menyelesaikannya, melangkah ke tingkat ke-10 dari kekuatan gaib dalam satu gerakan, dan mengubah hidup Anda melawan langit. Kemudian dengan mantap, melangkahlah ke alam rahasia umur panjang dan jadilah raksasa abadi. Dia baru saja menggabungkan teknik asal besar, 9 manik-manik Ruizi, dan 2 gambar Dharma besar dari langit dan Bumi, dan tiba-tiba memahami hal ini. Namun, jika bukan karena kekuatan dunia yang dihasilkan oleh kombinasi Grip Chaos Thunder Sword dan Indestructial Electric Jimat, juga tidak mungkin baginya untuk berubah menjadi dua bidang spiritual utama. Ternyata memang begitu. Huang Kuantu adalah puncak dari alat sihir. Kaisar Huang Kuan merobek gerbang dunia abadi dan memasuki dunia abadi. Faktanya, dia telah menjadi iblis suci. Anda telah mendapatkan arti sebenarnya dari Huang Kuantu, dan Anda secara alami dapat memahami arti sebenarnya dari cara ajaib. Adapun Anda telah mengembangkan tanah suci kebahagiaan tertinggi buddhisme, yang merupakan rahasia mantra 6 karakter. Keberuntungan Anda benar-benar bagus. Di masa depan, untuk melawan musuh, Anda akan menggunakan tanda Dharma Langit dan Bumi, dan langsung mengirimkan dua bidang spiritual utama, yang digunakan secara bergantian. Mereka dapat bersaing dengan raksasa zaman, dan bahkan mengalahkan mereka. Fang King Sui menghela nafas. Peta Huang Kuan, jimat spiritual mantra 6 karakter, adalah harta tertinggi sekte sihir dan agama Buddha. Saya mendapatkan dua hal ini dan mempelajari misterinya. Ini memang berkah. Tetapi tabungannya terlalu kuat, dan sulit untuk meningkatkan alam. Fang Han menggelengkan kepalanya. Semakin kuat tabungan, semakin tinggi pencapaian masa depan, seperti Jiao Fei, Wan Lian Shan, meskipun orang-orang ini luar biasa, tetapi penghematannya tidak cukup, bahkan jika mereka melangkah ke alam rahasia umur panjang, mereka tidak akan bisa mendapatkan banyak pembaptisan hukum Dao pada saat itu. Dimungkinkan untuk berkultivasi menjadi tubuh abadi. Dan Hua Tiandu, Yan Suyi, dan Fan Qingming dapat berkultivasi menjadi tubuh abadi setelah melangkah ke alam rahasia umur panjang. Adapun Anda, setelah melangkah ke alam rahasia umur panjang, saya khawatir pencapaian Anda akan lebih tinggi, setidaknya nanti, tidak akan berada di bawah Feng Bayu. Pemahaman Fang Qingsui tentang kultivasi tampaknya lebih jelas daripada Fang Han, jelas bahwa listriknya ingatan ibu sudah mulai banyak terbangun. Kepala sekolah Feng Bayu memiliki lebih banyak tabungan daripada saya sebelum dia berkultivasi ke alam rahasia kekuatan gaib. Fang Han berkata dengan kaget. Ketika Babu Buddha digunakan untuk dikorbankan, mereka harus sangat berhati-hati, mereka semua membutuhkan matahari dan bulan untuk berputar, Raja Suci, dan Tau Kayu untuk membagi mana untuk melindungi menara agar tidak rusak. Tetapi jika puncak kristal naga darah ini dipromosikan menjadi senjata Tau, itu akan berbeda, Anda tidak hanya dapat memimpin seluruh menara, tetapi Anda tidak perlu dilindungi, dan kekuatan serangan akan dipromosikan ke alam yang luar biasa. Fang Han, kekuatanmu saat ini lebih kuat dariku, lebih lama dan lebih tajam. Bantu aku untuk memasukkan vitalitas ini ke gunung kristal naga darah, memadatkan formasi hebat, berubah menjadi artefak, dan melatih senjata ajaib sesuai dengan resep rahasia Tianlong. Metodenya adalah memperbaiki tubuh delapan Buddha-Buddha Mountains menjadi perangkat Tau. Kayu Tauis memotivasi berbagai teknik pemurnian dalam panduan rahasia Tianlong. Fang Han juga mendesak teknik ini pada saat yang sama. Keduanya telah membaca resep rahasia Tianlong dengan keras, dan mereka sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat master dalam hal pemurnian, dan mereka berdua memiliki kekuatan tirani dan pasokan mana yang stabil, menyebabkan fenomena menyerah di tengah jalan. Fang Han sekali lagi menerbangkan 2.000 tangannya, Dharma 2.000 mata dari langit dan bumi, mencetak ribuan segel dengan tangannya, menyesuaikan vitalitasnya, dan kemudian mulai mengukir sejumlah besar pola di Gunung Kristal Naga Darah puncak. Peta sembilan sungai kuning yang melengkung benar-benar dibongkar, dan semangat artefak Tau tingkat menengah juga diintegrasikan ke dalam menara Gunung Kristal Naga Darah. Ada banyak retakan di menara, dan sepertinya tidak tahan terlalu banyak. Daya masuk, namun, Taukayu tidak peduli, dan terus memuntahkan kikayunya sendiri untuk diperbaiki. Kikayu awalnya bergizi, dan dia pandai berkultivasi sendiri. Selain itu, setelah dia berlatih King di Muhuang Gong, kikayunya menjadi lebih murni, dan tidak ada bedanya sama sekali, menara itu diperbaiki dengan susah payah. Fang Han mendominasi untuk menyuntikkan semua jenis vitalitas ke dalamnya, dan dia tidak berhenti sejenak. Serangkaian esensi dan formasi mengembun dan terbentuk di puncak Gunung Kristal Naga Darah, tubuh menara ini tampaknya telah mengalami kelahiran kembali dan kehancuran yang tak terhitung jumlahnya, dan mulai menghasilkan perubahan yang mengguncang bumi. Nafas kehidupan mulai menyeduh dari dalam menara, dan jelas bahwa sebuah artefak lahir. Harta karun yang unik, yang berbeda dari harta karun lainnya, adalah memiliki inti. Misalnya, lima penjara Raja Ding memiliki monumen Dewa Penindas Penjara. Perbedaan antara Tao dan harta tak tertandingi adalah karena intinya telah berubah menjadi artefak. Di dalam puncak Kristal Naga Darah, awalnya ada inti, Kristal Naga Besar, tetapi sekarang telah benar-benar hancur dan mulai berubah menjadi roh artefak. Hukum dunia abadi, esensi jalan, umur panjang Tao, delapan divisi surga dan naga. Melihat adegan ini, Kayu Taois segera menggunakan beberapa hukum yang tersebar dari alam abadi Tao, yang merupakan penguasa alam rahasia umur panjang, untuk mengarahkan transformasi roh artefak ini. Meskipun kekuatan Fang Han adalah tirani dan dapat berevolusi menjadi alam iblis abadi dan tanah murni kebahagiaan, kesenjangan antara dia dan penguasa alam rahasia umur panjang adalah hukum alam abadi. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa tirani kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk membantu harta tak tertandingi menjadi senjata Tao, dan tidak mungkin roh alat itu lahir. Hanya dengan bantuan seorang Tao Kayu dapat disempurnakan menjadi senjata Tao tingkat rendah. Dengan cara yang sama, tidak peduli seberapa kuat seorang Tao Kayu, dia tidak akan bisa memperbaiki senjata Tao kelas menengah sampai dia menjadi abadi. Dan Feng Baiyu hanya dapat memperbaiki senjata Tao tingkat tinggi, tetapi tidak dapat memperbaiki alat Tao yang tak tertandingi. Ketika Anda mencapai ranah Taois Huntian, dunia nyata Anda sendiri lahir. Di dunia 108.000 mil, Anda dapat menghabiskan ribuan tahun untuk menyempurnakan artefak Tao yang tak tertandingi. Hari demi hari, Nebula Baby, Hei Yu King, Fang King Sui, Jialan, Witch, Cranferi dan lainnya menyerap vitalitas dari pure yang heaven and earth dharma. Di sisi lain, Fang Han dan Wood Daois bekerja keras untuk mengorbankan dan memurnikan delapan Buddha, memadatkan berbagai formasi besar, dan meningkatkan kekuatan delapan Buddha langkah demi langkah. Butuh waktu 15 hari. Gunung Kristal Naga Darah Babu Buddha tiba-tiba bergetar, dan semua berbagai formasi besar di atas digambarkan dengan benar oleh Fang Han, dan ada seribu formasi besar yang berlari tanpa henti. Dan Gunung Puncak Kristal Naga Darah, Roh Artefak Lahir. Roh Artefak ini, mengenakan pakaian sebening kristal, tampaknya adalah orang Tao, samar-samar mirip dengan Ruizi, dan ada sembilan naga kristal yang terjerat di sekitarnya, dipelintir dan terjalin. Dua naga kristal ditangkap di tangan, dua naga kristal diinjak di telapak kaki mereka, satu naga kristal melilit pinggang, satu naga kristal melilit leher, dan naga kristal lainnya berlarian di antara hidung dan mulut seekor naga kristal menyembul di atas kepala, dan naga kristal lain bergerak masuk dan keluar dari telinganya. Sembilan naga kristal ini, pada pandangan pertama, adalah inti dari sembilan sungai besar dan nadi naga dari peta sembilan sungai kuning melengkung. Master yang menyempurnakan peta sungai kuning sembilan tikungan pada awalnya setara dengan secara langsung menyempurnakan sembilan sungai yang bergelombang seperti sungai Longyuan. Kekuatan sembilan sungai besar menutupi langit, melintasi satu sisi. Dan sekarang, semuanya terintegrasi ke dalam puncak kristal naga darah. Ledakan, pada saat roh artefak lahir, puncak gunung kristal naga darah, seluruh menara delapan Buddha, dipadatkan ribuan kali, ada rasa aman. Memang, sebelum tubuh menara diubah menjadi senjata tau, orang-orang yang tinggal di dalam tampaknya tinggal di rumah cerami yang rusak, dengan kondisi genting, tetapi sekarang, itu adalah rumah yang terbuat dari baja, dan tidak akan rusak. Akhirnya dipraktekkan, menara delapan Buddha akhirnya menjadi senjata tau. Fang Han menghela nafas lega dan berhenti menanamkan vitalitas. Dia merasa bahwa dalam lima belas hari terakhir, dia telah menyempurnakan siang dan malam, dan dia telah kehilangan banyak berat badan. Proyek ini sama besarnya dengan bertarung dengan raksasa kuno selama setengah bulan. Namun, dalam pelatihan pengorbanan tanpa henti selama setengah bulan, Fang Han dianggap mahir dalam berbagai teknik pemurnian di panduan rahasia Tianlong. Beberapa peri terkenal, sekarang di antara delapan Buddha, delapan tungku telah menjadi artefak dao, dan sekarang badan menara juga telah menjadi artefak dao, dan kekuatannya semakin besar. Sayangnya, bahkan jika puing-puing peta Sungai Kuning Sembilan Tikungan disempurnakan menjadi gunung kristal naga darah, itu masih merupakan senjata tau tingkat rendah. Saya tidak bisa mengubahnya menjadi senjata tau tingkat menengah. Ini adalah keterbatasan kemampuan saya, dan tidak ada jumlah vitalitas yang tidak berguna. Meskipun belum menjadi senjata tau tingkat menengah, puncak kristal naga darah ini memiliki beberapa keajaiban peta Sungai Kuning Sembilan Belokan. Setiap kekuatan magis yang menyerangnya harus melalui sembilan tikungan dan delapan belas tikungan. Kekuatannya adalah sangat berkurang. Ini hal yang baik. Fang Han tidak merasa kasihan dan, cepat atau lambat, itu akan dipromosikan menjadi senjata tau tingkat menengah. Sama seperti Fang Han tenggelam dalam kegembiraan transformasi puncak kristal naga darah babu Buddha menjadi senjata tau, sebuah kata dari kayu tau membuatnya merasakan urgensi. Fang Han, Iblis di antara delapan Buddha, pil Dewa Hitam hanya bisa mendukungnya paling lama. Mengapa itu dikonsumsi begitu cepat? Fang Han memeriksa, dan tentu saja, tidak banyak Dewa Hitam. Itu karena Iblis telah berlipat ganda menjadi lima juta. Raja Iblis baru-baru ini menyerap sisa energi yang murni saya, dan itu telah berubah menjadi hampir tiga ribu. Tau kayu menunjuk ke Iblis yang padat di ruang angkasa, dan beberapa Raja Iblis berkata ya beberapa Iblis Surgawi bahkan telah berkultifasi ke tingkat kelima dari kekuatan gaib, alam surga dan alam manusia. Mereka telah mulai memadatkan formasi. Jika terus seperti ini, aku akan benar-benar bangkrut dan aku tidak akan bisa mendukung Iblis-Iblis ini. Fang Han merasa miskin lagi. Fang Han, ayo pergi ke Dragon Juxing sekarang. Setelah menaklukkan Taoise Naga, vitalitas dunia peri akan enggan. Dan aku takut Taoise Naga ingin membalas dendam, dan dia akan semakin dalam. Dia harus menggunakan kekuatan gaib yang kejam, darah Aroh. Dava yang meledak. Semua darah ratusan ribu pengikut di bawah komandonya akan diledakkan untuk menyirami inti Naga Jupiter, sehingga inti Naga Jupiter akan mempercepat pertumbuhannya dan menghemat ribuan tahun waktu pertumbuhan. Dragon Jupiter Core adalah senjata ajaib untuk pertumbuhan otomatis di dalam bintang-bintang, kekuatan tak terbatas. Selama Anda dilahirkan, Anda dapat secara otomatis berubah menjadi senjata Tao tingkat tinggi. Jika Anda mengubah Dragon Daoise, buat itu mengubah kejahatannya dan kembali ke kebenaran, dan dapatkan inti bintang Mulong, Anda dapat mengubah Rosario berputar dan bola takdir di delapan Buddha. Ming King S-Axe, Dragon King Ruler, Twilight Drum, Morning Bell, dan Skysplitting Halberg semuanya telah menjadi alat Tao tingkat rendah. Pada saat itu, delapan Buddha akan benar-benar kecil. Kekuatannya dapat dengan mudah membunuh raksasa kuno. Wut Taoise sepertinya saya tiba-tiba teringat sesuatu ada banyak orang yang mengintip inti naga Jupiter saya, hanya karena pertumbuhan inti bintang tidak cukup, bahkan jika diambil, itu akan tetap lahir mati. Tetapi Taoise naga adalah ingin melahirkan inti naga Jupiter, dan pasti akan ada banyak tuan. Pergi petik buah persik, kita harus melakukannya sesegera mungkin. Kalau tidak, jika orang lain memetik buah persik, konsekuensinya akan menjadi malapetakah. Benarkah? Ada hal seperti itu, tetapi inti naga Jupiter memang hal yang baik. Bintang, harta yang dapat diringkas dalam miliaran tahun, bintang biasa tidak memiliki inti bintang. Fang Han segera tahu, Dragon Jupiter Core adalah suatu keharusan. Dan Taoise naga itu juga harus dibunuh, disempurnakan, atau diubah. Kakak Senior Kingsway, apakah kamu ingin pergi bersamaku? Dengan kerjasama kita berdua, kita pasti akan dapat melewati transformasi naga Taoise. Manfaatnya tidak terbayangkan. Fang Han menoleh dan menatap Fang Kingsway. Pada saat ini, Fang Kingsway telah menyempurnakan dua gambar Dharma yang surga dan bumi yang murni, dan lingkaran-lingkaran cahaya melintas di kepalanya, tetapi mereka mendominasi dan perkasa, seperti kilat, dengan total 36 jalur. Ini mewakili 36 teknik guntur dari surga kuno. Oke, aku bisa memanfaatkannya, aku akan melakukan bagianku. Terutama harta karun seperti inti bintang, itu langkah. Jika aku benar-benar bisa mendapatkannya, aku bisa menyerap sedikit, dan kemudian aku bisa menyadarinya, bintang ini dari sejak kelahirannya hingga saat ini, miliaran tahun perubahan kuno telah sangat bermanfaat dan membantu saya untuk mengembangkan alam rahasia umur panjang dan memahami arti sebenarnya dari keabadian. Bagus. Belum terlambat, Ayo pergi sekarang, Long Juxing berada di luar dunia besar Suan Huang, dan itu akan memakan waktu beberapa bulan. Waktu, seharusnya sudah terlambat. Aku hanya ingin melewatkan kompetisi peringkat sungai gunung tahun ini. Kata Fang Han, kompetisi peringkat pegunungan dan sungai tahun ini tidak ada apa-apanya. Jialan akan mampu menembus kekuatan supernatural tingkat 9, alam surga dan bumi, dan dia memiliki liontin batu giyok misterius yang cukup untuk menekan adegan itu. Fang Kingsui berpikir sejenak tetapi dalam kompetisi peringkat sungai gunung tahun ini, ada lebih banyak hadiah daripada tahun lalu, dan orang-orang kita harus memenangkannya. Dengan cara ini, jika Anda mempertahankan Raja Heiyu dan Bayi Nebula, bersama dengan Jialan, Anda benar-benar dapat menekan adegan itu. Oke, Raja Heiyu, Bayi Nebula, kamu tidak harus lari denganku, cukup berlatih di puncak samsara. Kakak senior Kingsui dan aku pergi ke Longjuk Sing. Aku tidak takut pada Hua Tiandu, dia sekarang dipromosikan menjadi raksasa keabadian, bukan saya. Lawan saya, jadi saya tidak punya energi untuk mengganggu angin dan hujan lagi. Yang saya khawatirkan sekarang adalah Meng Saobai. Orang ini telah menerima banyak manfaat dari kultifasi pertapa di Ascension Istana Surga. Dia pasti karakter yang bisa mengubah hidupnya di tingkat ke-10 kekuatan supernatural. Raja Heiyu, Nebula Baby, sepasang roda esensi matahari dan bulan ini juga disediakan untukmu. Jika Meng Saobai meninggalkan kebiasaan, kamu bisa gunakan harta ini untuk berurusan dengannya, dan Anda bahkan bisa mendapatkan Dharma Surga dan Bumi yang murni untuk Anda, langsung beri makan harta ini, biarkan harta ini mengamuk. Setelah kegilaan roda esensi matahari dan bulan, raksasa kuno bisa terluka. Oke, saya paling suka menggerta. Dengan bayi yang begitu kuat, roda Sun Mun Jing pasti sangat nyaman untuk digerakkan. Baby Nebula membuka matanya yang kabur, dan kultifasinya juga meningkat pesat, tetapi dia hanyalah matahari murni. Dharma tidak sepenuhnya terserap sama sekali, hanya kurang dari 1% yang terserap. Meski begitu, dia hampir diambang menembus alam ke-6 kekuatan gaib dan memadatkannya menjadi jimat kehidupan. Sekarang Fang Han memiliki pedang guntur kekacauan besar, dan kekuatan dunia lahir. Daya mematikan senjata Tao tingkat tinggi ini dengan potensi senjata Tao yang tiada taranya berkali-kali lebih tirani daripada matahari dan bulan. Oleh karena itu, pasangan matahari dan bulan ini kekuatan roda halus tidak begitu besar untuk Fang Han. Apalagi menara pagoda babu sendiri sudah menjadi perangkat Tao dan tidak perlu dilindungi. Tetap berada di puncak reinkarnasi dan menekan pemandangan juga sangat bagus. Tentu saja, dengan cara ini, tidak ada dua roh artefak besar yang berdoa siang dan malam di antara delapan Buddha, dan kekuatan harapan akan berkurang banyak, tetapi Fang Han ini tidak mengingatnya. Kesediaan secara bertahap akan berkumpul di masa depan. Yan, kamu keluar dan melahap energi yang murni dari sembilan istana swedagon pagoda, dan menelan dharma surga dan bumi yang murni lainnya. Bisakah kamu sepenuhnya memperbaiki petahuangkuan dan berevolusi menjadi cakram reinkarnasi? Setelah semuanya diatur, Fang Han memanggil Yan. Naga surgawi kuno dibor keluar dari petahuangkuan, memancarkan aura megah, luas dan misterius, aura Yan jauh lebih kuat, dan lapisan cahaya memancar dari tubuhnya, seperti naga cahaya. Sekarang, dengan kekuatan Yan sendiri, dia mampu mengalahkan semua kekuatan supernatural yang telah mengubah hidup mereka melawan langit. Piring reinkarnasi, mengapa begitu mudah? Gambar dharma yang murni dari langit dan bumi tidak cukup untuk berevolusi. Bahkan jika semua delapan gambar dharma kehidupan dan takdir ditelan oleh saya, itu tidak mungkin. Kecuali itu adalah delapan ratus atau delapan ribu dharma. Sedikit kekuatan untuk mendorong cakram reinkarnasi. Yan menggelengkan kepalanya huangkuan itu adalah senjata tau yang tiada taranya. Evolusi lempeng reinkarnasi terakhir harus dirangsang oleh para master yang telah mengembangkan kekuatan dunia. Atau Anda telah mengembangkan dunia Anda sendiri dan menstimulasi kekuatan di dalamnya. Saya benar-benar dapat berubah. Saya dapat memulihkan keberadaan masa kejayaan saya. Di akhir petahu wangkuan, kekuatannya pasti ada di meteorit Kung Sing Men Taigu, Yuhua Men Yuhua Tiangong, dan bahkan di tanah Sumeru Jinsan yang indah dan diberkati. Kalau begitu kamu telah memperoleh dharma surga dan bumi yang murni, setidaknya beberapa kemampuan lagi. Fang Han bertanya. Kemampuannya secara alami jauh lebih banyak. Sekarang saya dapat memobilisasi jembatan Ngai Hei, melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu sedikit, dan melakukan perjalanan. Tetapi setiap kali saya berpergian, itu menghabiskan banyak energi yang murni. Saya tidak bisa gunakan lebih banyak. Ini adalah Pagoda Suedagon Sembilan Istana. Puing-puing, bahan di dalamnya masih sangat langka, esensi emas suantian, yang dapat membantu Anda terus menyempurnakan delapan Buddha. Saat Yan berbicara, dia meludahkan Sembilan Pagoda Emas Kecil. Tidak buruk, bahan Pagoda Emas Sembilan Istana sangat cocok untuk memadatkan hal berpemisah surgawi dan kapak Raja Ming. Fang Han meraihnya dengan santai, dan Sembilan Pagoda Emas Kecil meledak sepenuhnya, berubah menjadi formasi hebat, terus-menerus berubah bentuk, dan diintegrasikan ke dalam tombak retak dari delapan Buddha, kapak Raja Ming. Segera, dua harta yang berorientasi pada serangan ini memancarkan cahaya. Sekarang teknik pemurnian artefak Fang Han telah menjadi sangat sempurna, dan dia dapat mengubah Jiu Gong Jinta menjadi formasi hebat yang cocok untuk Heaven Splitting Halberg dan Ming King S-Axe sesuai dengan rahasia di panduan rahasia Tianlong sesuka hati. Namun, untuk membuat kedua harta ini berubah menjadi senjata Dao, perlu banyak petualangan, atau membunuh raksasa kuno seperti Ruizi, dan mendapatkan senjata Dao. Kedua bidak ini adalah senjata pembunuh, yang perlu ditransformasikan, terutama material dan vitalitasnya. Kakak Senior King Sui, semuanya sudah siap, ayo pergi ke Dragon Juxing. Aku ingin tahu apakah kakak Senior King Sui memiliki vitalitas yang cukup untuk mendukung mana untuk terbang ke Mulong Sing. Jika tidak, kita dapat bergandengan tangan dan berkomunikasi dengan mana, aku punya satu hal yang bisa dilakukan. Harta yang terus-menerus menyerap vitalitas dunia abadi. Fang Han berdiri. Oh, aku sudah lama tahu bahwa kamu memiliki harta ajaib seperti itu, apa sebenarnya itu. Tapi tidak perlu berkomunikasi dengan mana. Aku punya dua dari dua Dharma yang murni milik Ruizi, dan aku hanya memperbaiki satu, sekarang, dan yang lainnya. Cukup untuk membuatku tetap terbang selama tiga tahun-lima tahun. Gambar yang Dharma murni dari langit dan bumi perlu diringkas oleh raksasa kuno selama ratusan tahun, bahkan jika Fang King Sui tidak bisa tidur dan terbang selama lima tahun, itu mungkin tidak habis. Jadi sekarang citra yang Dharma murni itu telah menjadi kandidat mananya. Ayo pergi. Mari kita bicara sambil berjalan. Kamu dan aku bergabung, jimat listrik yang tak terpadamkan, pedang guntur kekacauan besar, diagram musim semi kuning, dan babu Buddha, bersatu, membunuh seekor naga seperti membunuh seekor guguk. Fang Han terbang, tetapi tubuhnya tersembunyi di dalam bola di udara yang kacau, itu menyatu dengan udara secara diam-diam, dan dalam sekejap, puncak reinkarnasi muncul, melompat ke lapisan Gang Feng sembilan hari yang tingginya lebih dari seratus ribu meter. Dia baru saja berhenti, dan setelah tiga kedipan, Fang King Sui menyusul. Fang Han, teknik tebasan kaisar putih dan kaisar emasmu sangat cepat. Aku tidak bisa mengejarmu dengan semua guntur itu. Fang King Sui menghela nafas sedikit. Dia ingin membandingkan kekuatannya dengan Fang Han, tapi dia masih berusia tiga tahun, berkedip di belakang Kung Fu, hanya seratus ribu Zhang, hanya tiga kedipan lebih lambat, jika jaraknya seratus ribu mil, maka itu sepadan. Tebasan kaisar emas kaisar putihku bukanlah apa-apa. Teknik teleportasi yang hebat adalah kekuatan yang sebenarnya. Fang Han ingat teknik teleportasi hebat dari God Emperor Head. Satu gerakan adalah seratus delapan ribu mil. Jika Anda tahu taoisme di tiga ribu dao besar sekarang, akan jauh lebih mudah untuk pergi ke Naga Jupiter. Selama pertarungan, kaisar Dewa Bencitian menunjukkan total tiga jenis kekuatan magis dari tiga ribu jalan. Yang pertama adalah teknik teleportasi hebat, yang kedua adalah teknik segel besar, dan yang ketiga adalah teknik kutukan besar. Di antaranya mereka, teknik teleportasi hebat adalah yang tercepat. Ini adalah cara terbaik untuk bergegas. Teknik penyegelan hebat belum dapat menyegel pena penguasa manusia, tetapi kekuatan spesifiknya tidak dapat dilihat. Teknik kutukan besar itu misterius dan misterius. Jika dia telah mempelajari ketiga teknik ini, Fang Han tahu bahwa kekuatannya pasti akan meningkat. Ketika saya menjadi raksasa dari segala usia, melangkah ke alam rahasia umur panjang, mengembangkan semua keajaiban petahuangkuan lagi, dan berlatih delapan Buddha. Kemudian saya akan pergi ke pulau Fang Ya untuk menemukan masalah dengan kaisar dewa yang membenci langit. Arai, saya harus mendapatkan tangan saya untuk melindungi puncak samsara saya, jika tidak protos akan menyerang, saya khawatir puncak samsara saya akan dihancurkan terlebih dahulu. Tentu saja, gigi rakus yang disempurnakan menjadi delapan Buddha juga merupakan pilihan yang baik. Kakak senior King Sui, mari berkomunikasi dengan mana saya, jadi saya bisa terbang lebih cepat. Saya belum menggunakan kecepatan maksimum saya. Fang Han melirik Fang King Sui. Kecepatanmu memang lebih cepat dariku. Untuk mencapai jalan secepat mungkin, hanya itu yang diperlukan. Fang King Sui melambaikan tangannya dan mendekati Fang Han, melepaskan cahaya petir yang mengelilingi Fang Han. Keduanya berkomunikasi dengan mana, dan dengan desir, mereka terbang keluar dari angin geng sembilan surga, di luar atmosfer geng langit, dan mencapai ruang yang luas. Dalam waktu kurang dari dua atau tiga jam, mereka berdua benar-benar meninggalkan dunia besar Suan Huang satu juta mil jauhnya. Kali ini saya benar-benar terbang keluar dari ruang angkasa dan meninggalkan dunia besar Suan Huang, dan kemudian saya menyadari luasnya dunia. Tidak heran saya tidak dapat melintasi langit berbintang tanpa mencapai alam rahasia umur panjang, jika tidak mana tidak akan dapat membantu. Fang Han terbang di kehampaan ruang, dan dari waktu ke waktu dia melihat meteorit besar yang bertabrakan satu sama lain, tetapi dia tidak menghindar. Di antara mereka, ada beberapa harta, seperti besi hitam, kristal asli dan harta lainnya, yang semuanya diserap oleh teknik grid devoring. Memelihara nasib Fang Han sendiri. Jika Anda seorang master biasa, Anda harus menghindari dampak meteorit ini di antara penerbangan. Meteorit ini jauh lebih ganas daripada pembunuhan Feijian. Itu benar, langit berbintang sangat luas, dan saya belum mencapai alam rahasia umur panjang dan dapat menyerap vitalitas dunia abadi. Saya tidak bisa melewatinya sama sekali, kalau tidak saya akan kelelahan, dan tidak ada tempat untuk beristirahat. Terbang di permukaan Swan Huang Great World, mana akan habis. Anda juga dapat menemukan tempat untuk beristirahat dan memulihkan diri, tetapi jika Anda lelah di luar angkasa, Anda tidak akan dapat beristirahat, jika tidak, Anda akan dibunuh oleh meteorit. Anda mungkin juga ditelan oleh iblis. Setan di luar angkasa lebih banyak daripada iblis di dunia besar Swan Huang, sudah. Saat terbang, Fang Kingsui menjelaskan kepada Fang Han, dan pada saat yang sama menggunakan energi guntur untuk menghancurkan meteorit yang mengenai bagian depan. Beberapa meteorit, yang bergesekan satu sama lain, juga melepaskan guntur dan api. Kakak senior Kingsui, cepatlah dan kultivasi ke alam rahasia umur panjang. Dengan cara ini, Anda dapat membantu saya membuka rumah harta karun musim semi kuning di masa depan dan mendapatkan teknik reinkarnasi hebat. Fang Han mencoba yang terbaik untuk terbang sementara mengobrol. Itu tidak terlalu jauh. Aku percaya bahwa dalam waktu dekat, ketika umurku tidak habis, aku pasti akan bisa mengolahnya. Cimat listrik, itu lahir. Kekuatan dunia, tidak mungkin bagi saya untuk melangkah ke tingkat ke-10 dari kekuatan gaib, dan kali ini Anda memberi saya dua gambar Dharma langit dan bumi. Setelah saya menyempurnakan satu, saya telah berkultivasi untuk puncak kekuatan gaib tingkat ke-10. Fang Kingsui berkata, ayo keluar semua. Baiklah, terbang ke naga Jupiter dan bicarakan itu. Baik, Fang Han meningkatkan kecepatannya lagi. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya hancur oleh dampaknya. Gelombang sepanjang seribu mil ditarik keluar dari angkasa. Hanya tiga hari setelah Fang Han dan Fang Kingsui meninggalkan gerbang kenaikan, suatu malam, tiba-tiba, cahaya bintang kecil turun dari sembilan surga dan diam-diam menembus ke puncak listrik ungu tempat Fang Kingsui tinggal. Di tengah, cahaya bintang kecil ini benar-benar diringkas menjadi bentuk manusia. Sosok manusia ini adalah seorang pria dengan sosok sempurna, wajah tampan, dan sikap tenang, tetapi dengan senyum sinis di wajahnya. Pria ini berbalik di puncak sidian dan sepertinya mencari sesuatu. Ada banyak orang di puncak sidian, tetapi tidak ada yang menemukannya, seolah-olah dia sedang bergerak di ruang paralel lain. Di mana Fang Kingsui? Bagaimana dengan Fang Kingsui? Mengapa kamu tidak pergi ke puncak sidian? Saya telah berhasil berkultivasi kali ini. Saya menemukan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Bunda Petir, dan saya datang ke sini dari bintang Muji. Istana untuk menikahinya kembali ke istana. Hanya menikahinya kembali ke istana. Gong, dan saya berkultivasi ganda, saya dapat mengolah metode guntur konstelasi saya ke tingkat yang tak tertandingi. Benar-benar mengubah buku Muji bintang menjadi teknik bintang besar. Pria itu berputar dan mengeluarkan suara dingin. Pria itu berteriak sebentar, tetapi masih tidak ada yang menemukannya. Bahkan Fang Kiang, yang berpatroli di puncak sidian, berjalan melewatinya dan tidak melihat gerakan apapun dari pria itu, dan dia bahkan tidak mendengar suaranya. Itu sepertinya pria ini nyata di ruang paralel lain. Kalau tidak, tidak mungkin untuk tidak menemukannya. Di puncak sidian, tidak banyak hukum rahasia terlarang. Nona King Wei, masih ada lebih dari satu tahun sebelum Anda akan kembali ke tubuh asli Anda. Mana dari kepala sekolah Sekte Ascension Supreme akan secara otomatis dilepaskan pada waktu itu. Namun, Fang Han kali ini, bahkan raksasa kuno Ruizi telah dipenggal. Anda tidak akan pernah bisa membalas dendam, dan kali ini Nona tertua sangat mengagumi Fang Han. Saya pikir setengah dari pikiran Nona tertua juga ada pada Fang Han. Kemungkinan besar, Fang Han akan menjadi saudara ipar Anda di masa depan. Sayang, Anda tidak akan memiliki kesempatan, mari kita tenang dan menyenangkan Fang Han di masa depan. Sayang sekali, sayangnya, jika Anda dapat mendengarkan nasihat wanita muda tertua dan menikahi Fang Han, Anda akan telah mencapai langit sekarang, dan mungkin untuk menjadi ramuan emas. Tuan, raksasa kecil selama berabad-abad, bagaimana kamu bisa begitu menyedihkan sekarang? Fang Qiang berjalan ke sudut aula utama. Di sudut itu, ada kursi. Di kursi itu ada seekor kucing. Fang Qing Wei yang diubah menjadi kucing oleh Feng Bai Yu. Mendengarkan kata-kata Fang Qiang, kucing itu menjadi gelisah, dengan lebih banyak kebencian di matanya. Melihat ini, Fang Qiang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, meninggalkan beberapa pil obat. Metode yang bagus, metode yang bagus. Kucing ini sebenarnya berubah dari manusia, metode yang sangat kuat, ini adalah alam ciptaan. Alam rahasia umur panjang, hanya di lapisan kelima, yang memiliki kekuatan magis yang begitu kuat. Aluas apakah itu kepala sekolah Sekte Ascension? Sekarang kepala sekolah Sekte Ascension adalah seorang pria bernama Feng Bai Yu. Tampaknya saya memiliki hubungan dengan orang suci dari Istana Bintang Wuji, tetapi sekarang orang suci itu telah kehilangan kesuciannya, itu diblokir di bintang-bintang penjara hitam yang tak ada habisnya. Tetapi meskipun Feng Bai Yu kuat, itu tidak keterlaluan, dan di dunia besar Suan Huang, tampaknya alam abadi juga mulai menurun. Saya tidak melihat keagungan apapun gerbang bulu ini. Bentuknya seperti Istana Bintang Wuji kami, menempati ratusan bidang bintang, dan tuannya tidak ada habisnya. Ketika pria itu melihat adegan ini, dia terkejut untuk sementara waktu, dan kemudian dia tertawa karena Fang Kingsui tidak dapat ditemukan, maka bawa pergi kucing ini, temukan master di kue saya, kembalikan dia ke bentuk aslinya, dan pelajari lebih lanjut tentang Fang Kingsui. Semuanya, bagaimanapun, Fang Kingsui mengirim para tetua di tengah untuk membimbing saya. Ini adalah wanita yang ditakdirkan untuk saya dapatkan, dan roh Yuan yang bereinkarnasi oleh ibu listrik, saya benar-benar dapat memiliki potensi untuk bersaing untuk tahta penguasa istana. Setelah melihat Fang Qi yang pergi, pria itu berkata pada dirinya sendiri dan melambaikan tangannya, dan kucing yang telah diubah Fang Kingsui secara otomatis terbang ke luar angkasa, seluruh tubuhnya berputar, berubah menjadi seberkas cahaya bintang, dan menghilang. Segala sesuatu yang terjadi di puncak Zidian Berlalu tanpa suara. Pada saat ini, sebuah diskusi juga berlangsung di kuil abadi Taiyimen. Di ruang kosong, seorang taois duduk di kedalaman ruang dan waktu, dan ruang di sekitarnya terus berubah, mengungkapkan dunia sejauh 108.000 mil. Ini adalah kepala sekolah tertinggi Sekte Taiy. Di bawahnya, tempatnya ada beberapa pria yang merangkak di depan mereka, mereka adalah orang-orang dengan status di Sekte Taiy, mengenakan jubah Tao emas gelap. Hua Tiandu telah dipromosikan ke alam rahasia umur panjang. Menjadi raksasa dari segala usia. Bahwa Fang Han benar-benar membunuh Ruizie. Apakah itu dibunuh dengan pedang guntur kekacauan besar dan jimat listrik abadi? Ini diluar dugaanku. Bahwa pedang guntur kekacauan hebat, bukankah itu ada di tangan Fang Qingying? Fang Qingying tampaknya berteman dekat dengan Yang Sui Tian. Mereka telah berhubungan dekat satu sama lain selama ratusan tahun, dan asal-usul wanita ini sangat misterius. Ada banyak raksasa zaman yang ingin membunuh mereka dia menghilang entah kenapa. Anda dapat melihat di belakangnya, kekuatannya pasti luar biasa. Namun, putra ini belum berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, dan dia memiliki kemampuan terbatas untuk sombong. Karena Hua Tiandu dapat dipromosikan dengan lancar, maka pernikahannya dengan Yang Sui Tian akan menjadi masalah. Itu dapat dimasukkan ke dalam agenda. Jadi, Master Chief akan menyelesaikan pernikahan antara Hua Tiandu dan Yang Sui Tian. Ya, tetapi premisnya adalah bahwa Hua Tian dapat memberi tahu saya alamat sebenarnya dari toko Tian Wu dan biarkan saya mendapatkannya. Untuk menipu gerbang Ascension, saya telah bersama beberapa tetua Taishang di tempat pengetahuan, telah dibangun selama ratusan tahun. Gudang palsu Tian Wu telah didirikan. Ketika saatnya tiba, biarkan Hua Tiandu memimpin orang-orang dari Sekte Ascension, dan mereka akan disergap. Semuanya akan mati. Sejak Feng Bayu menjadi kepala sekolah, beroperasi secara rahasia, dengan bakat besar, dan kekuatan berkembang sangat cepat. Jika Fang Kingsui, Fang Han, dan Meng Saobai diizinkan untuk berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, kekuatan Sekte Ascension akan memiliki ekspansi besar, terutama Feng Bayu masih ada. Gagasan untuk menyerang rumah abadi Taiyuan. Dia ingin mendapatkan pintu artefak abadi Suan Wu di rumah abadi Taiyuan, dan dia benar-benar ingin bersaing dengan Taiyuan saya. Bagaimana kabarnya? Mungkin, Taihuntian membuat suara misterius. Kepala sekolah tertinggi adalah pahlawan sejati. Beberapa pria terkejut, dan seluruh tubuh mereka menggigil beberapa kali. Jelas, mereka takut dengan kemurahan hati Taihuntian. Tidak ada yang mengira Taihuntian akan menggunakan huatian. Semua, sebenarnya mengatur rencana besar. Sebuah rencana untuk benar-benar menghancurkan gerbang bulu. Jadi, jangan berpikir bahwa Taisek saya telah kehilangan keagungannya sekarang. Fang Han membunuh dua murid Tai Sen Jin dan saya, dan sekarang mereka masih hidup dan menendang, dan kemudian saya tidak menang di Linglong Paradise. Semua ini adalah hal-hal kecil ketika saya benar-benar menyelesaikan rencana ini, musnahkan gerbang Aschen Xion. Saya akan sepenuhnya mengubur Feng Bai Yu dan sekelompok tetua Tai Sang, dan menghancurkan sekte ini. Ketika saatnya tiba, Fang Han akan dimusnahkan oleh abu. Taihuntian terus berbicara, suaranya bahkan lebih keras. Misti sekolah Taiyi saya telah didirikan selama lebih dari 100 ribu tahun, dan keagungan ada di tangan saya. Itu hanya akan berkembang dan tidak merosot. Saya terlalu bingung, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan keagungan dan keabadian sekolah Taiyi. Di antara mereka, kunci para Dewa Liar. Sekte Taiyi saya benar-benar akan menggunakan efek magis dari tungku ilahi abadi. Ketika saatnya tiba, kita akan bergandengan tangan untuk memperbaiki dan mati dengan indah. Setelah menyatukan dunia besar Suan Huang, sekte Taiyi saya benar-benar dapat digunakan di alam semesta. Di setiap dunia, sebarkan kemuliaan leluhur dunia abadi. Sekarang, meskipun kekuatan sekte Taiyi saya adalah yang pertama di dunia, dunia Suan Huang, masih belum dianggap sebagai yang terbaik di alam semesta, banyak waktu dan ruang, dan semua dunia. Sekte ini adalah kelas satu yang terbaik. Setelah saya benar-benar memimpin sekte Taiyi untuk menyatukan dunia besar dari Suan Huang, saya bisa mulai bersaing dengan sekte Buddha. Sekte Buddha adalah orang besar di banyak ruang dan waktu, surga dan dunia, dan keberadaan yang benar-benar menarik perhatian dunia abadi. Master Sekte Benar, saat ini, di antara alam semesta, surga dan berbagai dunia, yang paling kuat adalah buddhisme, serta iblis surgawi, naga, dan protos paling berbahaya. Tapi protos telah menghilang, jangan membicarakannya, i sekte abadi, bahkan jika ada sekte besar, tidak dapat bersaing dengan iblis, agama Buddha, dan naga. Tetapi sekarang di kedalaman langit berbintang, kekuatan istana bintang Luji telah berkembang sangat besar. Saya khawatir itu akan menjadi ancaman bagi sekte Taiyi saya di masa depan. Tidak masalah, ini sudah lama dalam perhitungan saya. Langit berbintang Luji tidak akan dapat berkembang ke dunia besar Suan Huang setidaknya selama beberapa ratus tahun. Setelah ratusan tahun, Taiman saya menghancurkan sekte Ascension, dan memenangkan Kaisar. Cermin, halus dan halus, telah lama menyatukan dunia besar Suan Huang. Namun, apakah Hua Tian akan membawa sekte Ascension ke jadi sesuai rencana kita? Dan akankah para tetua sekte Ascension mengetahuinya? Jika mereka menemukannya, itu akan sia-sia dan hancur. Hua Tian Du secara alami tidak tahu tentang ini sekarang. Tai Hun Tian mencibir berulang kali tetapi bahkan jika dia tahu, dia tidak akan berani memberi tahu Yuhu Amen. Kalau tidak, dia akan mati kapan saja, dan dia harus bergantung pada saya, Taiyi. Kekuatan pintu dapat menangani Fang Han. Namun, dalam hal ini, kita masih harus mengandalkan tipuannya, jadi Yan Sui Tian harus menikah dengannya, sehingga dia bisa merasa nyaman, dan dengan kuat menariknya kereta Taiman kita. Tuan Sekte, bagaimana kabar suster muda Yan Sui Tian ditungku ilahi abadi baru-baru ini? Tanya seorang pria. Ada juga senyum di wajah Tai Hun Tian dia telah membuat kemajuan besar, dan dia seharusnya bisa segera menembus tubuh abadi, dan aku tidak tahu petualangan apa yang dia dapatkan di luar, tetapi dia benar-benar menerobos kemacetan tubuh abadi. Dan tidak ada roh artefak yang mengintegrasikan mutiara ilahi Chang Hai. Setelah dia meninggalkan Bea Cukai, kekuatannya pasti akan melampaui semua wakil kepala Sekte Tai, peringkat pertama. Saudari junior Yan Sui Tian sangat memenuhi syarat, bukankah sayang untuk menikahi Hua Tian? Selain itu, saudari junior Yan Sui Tian tampaknya tidak memiliki perasaan apapun terhadap Hua Tian. Seorang pria berkata dengan tergesa-gesa, Benarkah? Tidak ada perasaan? Tidak lebih baik. Jika ada perasaan, maka saya tidak akan membiarkan dia menikahi Hua Tian Du. Selama dia berkorban kali ini, saya akan menjadi kepala sekolah Tai Yi di masa depan, cepat atau lambat. Dan setelahnya gerbang Ascension dihancurkan, Hua Tian telah kehilangan nilai kegunaannya dan dapat disempurnakan kapan saja. Ini bukan masalah besar, tapi sekarang, dia harus berkultivasi dengan Hua Tian Du untuk meyakinkan hatinya. Tai Hun Tian melambaikan tangannya, Oke, sekarang kalian semua pergi ke Ascension Gate dan menerima Hua Tian Du ke Tai Yi Gate Ku, mengatakan bahwa begitu Yan Sui Tian meninggalkan Bea Cukai, pernikahan akan segera diadakan dan biarkan mereka berdua berkultivasi. Tuan Sekte, saya telah mendengar berita. Dikabarkan bahwa Suster Junior Yan Sui Tian dan seorang pangeran di Bintang Ula bergandengan tangan di Aliansi Enam Jalan. Seorang pria melaporkan berita itu. Apakah ada hal seperti itu? Tai Hun Tian bergerak, dan tampak sedikit marah, segera biarkan Six Spot Lions memblokir berita, dan Anda dapat mengeluarkan obat-obatan sebanyak yang Anda inginkan. Anda tidak boleh memberitahu Hua Tian bahwa di saat ini, perlu untuk memenangkan Hua Tian Du terkait dengan rencana besar saya untuk menghancurkan Sekte Ascension, Anda tahu. Ya ya ya, beberapa pria merasakan keagungan langit, dan segera mundur dengan hati-hati. Sui Tian, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, tapi sekarang, kamu harus mengorbankan dirimu untuk Sekte, bahkan jika kamu membenciku sebagai kepala sekolah di masa depan, aku tidak akan ragu. Tai Hun Tian membuat suara yang kuat. Benci kompas, integrasikan ke dalam diriku, raih keabadian, dan abadikan selamanya. Di tungku surgawi abadi, ada vitalitas abadi yang tak terbatas. Vitalitas abadi ini berubah dengan perubahan hati orang. Jika Anda pikir itu kuning di hati Anda, itu akan benar-benar berubah menjadi kuning. Pikirkan apa warnanya. Apa warnanya itu adalah, semuanya bergerak dengan hati, dan itu bebas dan abadi. Kompor ilahi abadi adalah artefak peri. Artefak abadi adalah makhluk yang lebih tertinggi daripada artefak Tao. Orang biasa tidak dapat memperbaiki artefak abadi sama sekali. Bahkan keberadaan yang mulia abadi Linglong dan Kaisar Huangkuan tidak dapat memperbaiki artefak abadi. Artefak abadi, hanya makhluk abadi yang menguasai aturan surga tanpa batas dan memahami arti sebenarnya dari Daluo yang dapat disempurnakan. Bahkan Gerbang Suanhen di Taiyuan Immortal Mansion tidak disempurnakan oleh Immortal Taiyuan sendiri, tetapi warisan kuno. Dan bahkan jika itu abadi, jika Anda ingin memperbaiki senjata peri, Anda harus mengintegrasikan hukum keabadian Anda sendiri, dan Anda akan kehilangan sebagian dari hukum keabadian. Ini adalah tindakan menguras diri sendiri, jadi umumnya makhluk abadi tidak akan memperbaiki artefak abadi, kecuali itu adalah pilihan terakhir. Misalnya, garis keturunan daunnya di alam bawah akan segera dihancurkan, dan dia terbatas pada aturan alam abadi dan tidak bisa berada di alam bawah. Jadi dia memadatkan hukum keabadiannya sendiri menjadi senjata abadi dan mendara. Singkatnya, senjata abadi adalah untuk menekan keberadaan keberuntungan agama besar. Itu setara dengan bagian dari avatar keabadian abadi, memiliki kekuatan tak terbatas dan dapat mendistorsi aturan dunia. Pada saat ini, tubuh yang suitian seperti pusaran, menyerap banyak energi abadi ke dalam tubuhnya, menyebabkan tubuh fisiknya, mana, dan setiap bagian tubuhnya mengalami perubahan kualitatif. Kemarahan abadi ini tidak dapat meningkatkan mana, tetapi dapat mengubah struktur tubuh, yang lebih cocok untuk aturan surga, lebih dekat dengan alam, dan lebih dekat ke keabadian. Yang suitian ada di dalamnya, dan setelah menyerapnya ke tahap tertentu, tiba-tiba mulai menyatukan tubuh dan roh kompas kebencian di dalam tubuh. Kompas hentian adalah senjata ajaib ilahi dari pengorbanan dan pemurnian kaisar Dewa Htian, yang berisi misteri tertinggi protos. Jika Yang suitian mengintegrasikan kompas kebencian dan tubuh roh, dia bahkan dapat memahami beberapa misteri protos. Dan tubuhnya, setelah peleburan benih Dewa Sejati, sudah memiliki beberapa karakteristik Dewa, dan merupakan putra kesayangan surga yang sebenarnya. Protos adalah putra langit yang disukai, dengan umur yang lebih panjang dan kekuatan yang lebih kuat daripada ras manapun. Ini adalah benih yang lahir di alam semesta yang ditakdirkan untuk menguasai semua dunia, itu tinggi di atas dan mengabaikan orang-orang biasa. Artefak yang kuat dihancurkan oleh kekuatan Yang suitian, dan tubuh kompas yang membenci juga dihancurkan olehnya dengan kekuatan tungku ilahi abadi, dan berubah menjadi formasi besar yang mewakili misteri protos, dan dia bahkan mengerti banyak hukum dao. Teknik perpindahan besar, teknik kutukan besar, teknik segel hebat, saudaraku yang terkasih, di antara 3.000 jalan, ada 3 jenis metode. Kompas surgawi memiliki fungsi menyimpulkan masa lalu, dan juga memiliki fungsi bergerak, jadi begitu. 3 jalan dari God Sovereign Society of Head Sky semuanya ada di antara mereka, tidak buruk, tidak buruk. Saya menyempurnakan kompas Head Sky ini, dan saya akan mengetahui 3 yang tertinggi ini. Dao, status saya di Taiyi Sekte telah meningkat beberapa kali lagi. Itu dapat menempati peringkat pertama di antara wakil kepala. Fang Han, ketika saya menjadi kepala sekolah sejati dari Sekte Taiyi, saya bisa hidup dan tinggal bersama Anda. Sekarang, Fang King Ying, bagaimana dengan itu? Apakah Anda memikirkannya? Apakah Anda bersedia untuk berlindung? Bersedia untuk berlindung dengan saya? Saya akan membiarkan Anda menarik kemarahan abadi, dan kemudian memberi Anda Tai King jadi liquid untuk mengembalikan pil, sehingga Anda dapat tinggal di tungku ilahi abadi ini Anda akan dipromosikan di tengah dan menjadi raksasa zaman. Jika tidak, untuk kedamaian dunia besar Suan Huang, untuk Fang Han, dan untuk diriku sendiri, aku akan memurnikanmu. Yan Sui Tian memanfaatkan kekuatan kompas kebencian saat menghadapi Fang Xing Ying Dao di Changhai Divine Pearl. Yan Sui, setelah kamu dipukuli oleh Fang Han Po, kamu benar-benar memikirkannya dengan sepenuh hati. Tidakkah kamu ingin menyerah padaku sekarang? Aku dari protos, jadi jangan delusi. Fang Qing Ying mengirimkan kesadaran spiritualnya di Changhai Divine Pearl. Yan Sui Tian mendengus dingin ha. Jangan panggil aku Yan Sui, sekarang aku wakil kepala Sekte Taiyi, kata itu telah dihapus dan diubah menjadi surga. Kalau begitu jangan salahkan aku. Tapi aku akan aku akan membunuhmu untuk saat ini. Kamu, setelah aku berkultivasi menjadi tubuh abadi di tungku surgawi abadi ini, aku akan berhasil mengolah lima kekuatan iblis besar kaisar, teknik kutukan besar, teknik penyegelan hebat, dan teknik perpindahan besar, dan kemudian saya akan berurusan dengan Anda. Pada saat itu, kekuatan saya sudah menjadi puncak keabadian tingkat kedua di alam rahasia umur panjang. Bahkan mungkin untuk memahami hukum ruang dan melangkah ke alam tingkat ketiga dari alam semesta. Alam rahasia umur panjang. Saya khawatir saya tidak akan dapat menaklukkan Anda. Saya dapat menggunakan teknik kutukan yang hebat untuk membuat Anda bingung. Pikiran saya bingung. Saya harus mendengarkan saya. Tungku ilahi abadi adalah tempat yang baik untuk berlatih dan terakhir kali saya melewati Tungku ilahi abadi dan mencapai tanah lima elemen. Cukup bagi saya untuk mengolah lima kaisar dan iblis besar, lima elemen besar. Apa? Fanghan begitu meyakinkanmu bahwa dia benar-benar mengajarimu teknik lima elemen besar. Dia tidak tahu bahwa kamu adalah reinkarnasi dari dewa air, jadi apakah dia begitu yakin padamu? Rahasia teknik lima elemen besar, tai yimen, saya tidak tahu berapa banyak master yang dapat dibuat, bahkan tai huang tian, tian long tian orang-orang itu dapat menembus dunia saat ini. Anda harus tahu bahwa di tiga ribu jalan, teknik lima elemen hebat adalah memahami perubahan ekstrim dari lima elemen. Cara terbaik, Fan Qingming terkejut, dan pikiran spiritualnya muncul satu demi satu, menunjukkan kegelisahan batinnya. Ya, saya adalah reinkarnasi dari dewa air Yuan Ling. Jika saya memahami teknik lima elemen besar, saya akan memiliki harapan untuk menjadi abadi setelah jutaan tahun, berkomunikasi dengan keberuntungan, memahami perubahan ekstrim dari lima elemen, dan Yuan Su langit dan bumi. Fanghan sedang berpikir, karena dia bahkan mengajari saya kekuatan supernatural dari sekte pendekan seperti teknik lima elemen besar, yang menunjukkan bahwa dia tulus kepada saya, dan dia memiliki banyak keberuntungan dan keberuntungan. Dengan dia, saya menerobos alam rahasia umur panjang, dan sekarang bahkan lebih perlu untuk berkultivasi menjadi tubuh abadi. Di antara kata-kata Yuan Sui Tian, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia tersenyum jahat Fan Qingming, bagaimanapun juga, kami adalah teman dekat di kamar kerja selama ratusan tahun, kami biasa membicarakan segalanya, dan ketika kami bersama, kami juga berbicara tentang itu. Saya telah berbicara dengan Anda tentang Hua Tiandu, dan sekarang Anda dapat mengatakan dengan hati nurani Anda, siapa yang lebih baik antara Hua Tiandu dan Fang Han. Nada bicara Yuan Sui Tian sepertinya berbicara dengan seorang teman dekat di kamar kerja, seorang teman dekat di kamar kerja, itu tidak perlu dibicarakan. Dan yang paling saya suka bicarakan adalah pria, dan keberadaan seperti Yuan Sui Tian Fan Qingming tidak terkecuali. Fan Qingming tertegun sejenak, seolah-olah dia telah menemukan waktu yang dia gunakan untuk mengobrol dengan Yuan Sui Tian dan dalam semua keadilan, Fang Han secara alami jauh lebih kuat daripada Hua Tian. Jika Anda mengikutinya, jika tidak ada perlawanan dari Sekte, maka itu secara alami yang terbaik. Pilihan, dan dia memang memiliki kekayaan besar surga dan bumi padanya, pohon dunia ada padanya, dan dia dapat berkomunikasi dengan pena kaisar manusia. Bunuh kaisar dewa dari kebencian dengan pena kaisar manusia, dan dalam waktu dekat, tunggu dia berkultivasi. Setelah promosi, Ren Huang Bi bahkan dapat bergabung dengannya untuk bertarung melawan Protos. Lagi pula, antara langit dan bumi, hanya dia yang memiliki bibit pohon dunia dan merupakan musuh bebuyutan Protos. Karakter semacam ini jauh lebih berharga daripada Hua Tian. Ya, Fang Han seribu kali lebih baik daripada Hua Tian. Hua Tian hanya memperoleh silsilah dao dari Pan Wu Abadi, tetapi Pan Wu Abadi sendiri dibunuh oleh Protos, dan tidak ada yang berharga. Yang Sui Tian menganggup King Ying, jika Anda bisa, saya tidak keberatan jika Anda menjadi selir Fang Han. Lagi pula, kami telah berteman dekat selama ratusan tahun. Air lemak tidak mengalir ke ladang orang luar, kami saudara perempuan satu pikiran, dan kami akan melakukannya menerobos. Jin, Fang Han, pria ini memiliki banyak trik, dan pasti akan ada wanita di masa depan. Dikabarkan bahwa dia dan Fang King Sui juga sedikit ambigu. Ketika dia kembali ke gerbang Ascension, dia pasti akan menemukan Fang King Sui dan gunakan pedang guntur kekacauanmu. Itu sejalan dengan listrik Fang King Sui yang tak terpadamkan. Latihan ini, mungkin mereka berdua akan berkultivasi ganda. Hef Yan Sui Tian bersenandung beberapa kali berturut-turut, dan tubuhnya gemetar kinying, aku merasakan Fang King Sui. Di masa depan, dia akan menjadi lawan terbesarku, dan merebut Fang Han bersamaku. Jika kamu bisa membantuku, kamu juga bisa mendapatkan kembali Great Chaos Thunder Sword. Bagaimanapun, Fang Han telah dikultivasikan ke tingkat tinggi di masa depan, dan kekuatan huang kuantu telah sepenuhnya dipulihkan, mengubahnya menjadi dao yang tiada tarannya. Jika Anda menjadi selirnya, pedang ini masih akan dikembalikan kepada Anda, dan saya akan menemukan jalan untuk mendapatkan personal listriknya yang tak terpadamkan, bagaimana kalau memberikannya padamu bersama. Lagi pula, dia adalah seorang wanita, bagaimana dia bisa bertarung melawan kita berdua? Hef, jika bukan karena Fang King Sui, apa menurutmu aku akan berbagi? Fang Han bersamamu, Yan Sui Tian, idemu cukup aneh, tapi kita sudah berteman dekat selama bertahun-tahun. Jika kamu dalam masalah, aku bisa membantumu. Bagaimana kalau kita menegosiasikan kesepakatan? Fang King Ying memikirkannya dan tiba-tiba berkata jalan. Kesepakatan apa? Fang Heng Su dan Wei Xi, dan aku akan membantumu menangani Fang King Sui. Adapun untuk menjadi selir Fang Han, tidak apa-apa. Aku bisa menjadi pelayanmu. Kamu akan menyerah, tetapi setelah kamu mendapatkan personal listrik Fang King Sui yang tidak terpadamkan, kamu harus bayar aku kembali. Tubuh bebas. Oke, mari kita buat kesepakatan. Yan Sui Tian setuju tanpa ragu-ragu, tetapi berpikir dalam hatinya di mana bisa ada barang yang begitu murah. Fang Han memiliki banyak trik, dan dia memiliki bahaya gunung dan sungai di hatinya dan kedalaman kota, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Apakah Anda berpikir untuk menjadi sia-sia? Cepat atau lambat, Anda akan tertipu bahkan tidak memiliki pakaian dalam. Tetapi ketika saatnya tiba, Anda akan mengerti segalanya, dan Anda akan patuh padaku untuk berurusan dengan Fang King Sui. Dan sekarang aku telah menarikmu untuk sementara, menjadi pelayanku, dan berkultivasi bersama sampai umur panjang alam rahasia juga dapat menambah banyak kekuatan bagiku di Tai Yimen. Saat ini, Yan Sui Tian dan Fang King telah mencapai kesepakatan, dan masing-masing memiliki hantu. Namun, Yan Sui Tian tidak melepaskan Fang King, tetapi berkultivasi sendiri, dia harus berkultivasi ke titik keabadian dan memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan Fang King sebelum melepaskannya. Biarkan dia juga berlatih di tungku surgawi abadi. Di tungku ilahi abadi, waktu juga berubah dengan perubahan pikiran. Ketika Yan Sui Tian berkultivasi, dia memikirkannya dan menyesuaikan berlalunya waktu ke titik satu bulan di dalam dan satu hari di luar. Ini adalah keadaan yang paling cocok untuk kultivasi. Ini tidak akan terlalu cepat dan merusak umur Anda. Anda juga dapat menyesuaikannya tepat waktu untuk merasakan misteri pertentangan antara ruang keberadaan Anda sendiri dan ruang luar dan waktu, dan membantu diri Anda sendiri memahami aturan ruang dan waktu. Saya baru saja melihat bahwa beranda Zhong Heng juga memberikan promosi acara tersebut. Sangat sulit bagi pecinta buku untuk mengatur kegiatan. Sekali lagi, saya mengajak semua orang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan akhir tahun. 455. Fang Han berkata dengan keras. Bukan itu. Prestasi Feng Bayu pada awalnya adalah tubuh abadi. Sulit untuk maju satu inci lagi, tetapi dia memiliki kekayaan besar, dan dia benar-benar mendapatkan cermin kaisar. Setelah cahaya sembilan penghancuran dan kelahiran kembali kaisar, dia dilahirkan kembali dan dilahirkan kembali. Hanya dengan begitu dia dapat berkultivasi keadaan saat ini. Jika tidak, dia tidak akan dapat mencapai keadaan saat ini setelah berkultivasi selama 10.000 tahun, kata Fang Kingsui. Begitu, Fang Han berpikir dalam hati Feng Bayu mendapatkan cermin kaisar, saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkan pena kaisar manusia. Jika saya mendapatkan pena kaisar manusia, maka saya akan menjadi kepala sekolah Ascension. Sekte. Dan saya ingin menyingkat 3.000 tangan dan 3.000 mata, jadi jangan khawatir. Ketika saya keluar dari retret kali ini, saya akan pergi ke Long Juxing, menemukan Long Daoren secara langsung, menyerah secara langsung, dan memperbaiki roh primordialnya. Saya benar-benar dapat mengolah kekuatan supernatural tingkat 10. Saya harus melangkah ke alam rahasia umur panjang dengan cepat, jika tidak, Yansui satu tidak, itu harus di Yansui Tian, saya khawatir akan ada beberapa masalah. Anda tahu, kuatian telah berkultivasi ke alam rahasia umur panjang. Fang Han merasa kekuatannya jauh dari cukup. Kuatian telah berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, dan dibawa oleh Feng Bai Yu untuk melihat banyak penatua. Pasti ada banyak manfaat, saya khawatir benar-benar mungkin untuk menembus alam keabadian. Pada saat itu, saya khawatir dia akan benar-benar menikahi Yansui Tian, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena itu, Fang Han harus mengabaikan segalanya sekarang untuk meningkatkan kekuatannya. Hahaha, Dharma surga dan bumi Ruizzi yang murni telah menjadikan saya suplemen besar. Kekuatan saya sekarang telah mencapai puncak, puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan saya dapat menyerap lebih banyak energi abadi. Tiba-tiba, Tao kayu di atas babu Buddha mengeluarkan suara kegembiraan. Fang Han melihatnya, ternyata setelah kayu Tao menyerap gambar Dharma surga dan bumi, seluruh tubuhnya berubah lagi, dan tubuh Raja Dewa benar-benar berubah menjadi tubuh emas. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti Buddha emas, vitalitas dunia abadi turun. Di masa lalu, energi abadi yang dia serap mirip dengan pohon dunia. Sekarang telah melampaui pohon dunia dalam jumlah besar. Artinya, ki asal alam abadi yang digambar pohon dunia setiap hari dapat memurnikan lebih dari 36.000 yuan ying pil, dan ki asal alam abadi yang saat ini ditarik oleh kayu Tao dapat menghasilkan lebih dari 50.000, atau bahkan 60.000 yuan ying pil. Setelah melangkah ke alam rahasia umur panjang, semakin tinggi basis kultivasi, semakin kuat mana spiritual, dan semakin banyak energi abadi yang dapat diserap seseorang. Faktanya, mana Fang Han saat ini sangat tirani sehingga lebih kuat daripada Tao kayu. Hanya saja wilayahnya tidak bisa naik, jika tidak, vitalitas dunia abadi yang dia serap setiap hari dapat diringkas menjadi 100.000 pil jiwa baru lahir. Fang Han, cepat tuangkan peta sungai kuning sembilan tikungan, esensi kehidupan, langit dan bumi, esensi kehidupan, esensi kehidupan, dan esensi kehidupan setelah ledakan Ruizi menjadi delapan Buddha. Ini adalah kesempatan sempurna bagi delapan Buddha untuk berubah setelah basis kultivasi dinaikkan lagi, Tao Iskayu meraung keras dan mengucapkan semburan mantra Zen. Memang, ini kesempatan bagus. Fang Han bergerak, dan memasukkan esensi dari daging dan darah Ruizi, vitalitas yang tersisa dari kehidupan surga dan bumi, dan peta sungai kuning yang melengkung sembilan, semuanya ke dalam delapan pagoda, dan biarkan para Tao kayu menuangkannya ke dalam, menarah. Gambar sungai kuning di sembilan kurva, senjata Tao tingkat menengah, meskipun dihancurkan, energi spiritualnya masih berlimpah. Kali ini, itu mengalir ke delapan pagoda, dan esensi daging dan darah yang kuat dengan cepat memasuki pusat menara, jutaan iblis mulai menyerap esensi daging dan darah Ruizi. Sebagai raksasa kuno, seberapa tirani esensi daging dan darah? Hampir mungkin untuk mati secara langsung oleh jutaan iblis. Setidaknya Anda bisa makan makanan lengkap selama 10 hari setengah bulan. Namun, ketika iblis surgawi ini makan dengan benar, kayu Tao melambaikan telapak tangannya, dan semua vitalitasnya memasuki tubuh delapan pagoda Buddha dan puncak kristal naga darah. Babu Buddha, yang paling rentan sekarang, adalah menara tubuh dari puncak gunung kristal naga darah. Tapi sekarang dengan reruntuhan peta sungai kuning sembilan tikungan, esensi daging dan darah Ruizi, dan kiroh primordial, tubuh menara dapat diringkas menjadi senjata Tao. Seorang Tao sejati, 455